Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan bertanya, momong-momong, Tan Wu sudah lama mengikuti Paman Yuan. Apakah kalian saling kenal? Tentu saja. Keduanya mengangguk. Lalu kenapa kalian tidak berkumpul saat memasuki keajaiban? Lagi pula, saat kalian bertemu, kalian hanya saling menyapa seperti biasa. Kinfei yang curiga. Karena kamu tahu latar belakang Tan Wu. Jika kami ikut dengannya, kamu pasti akan curiga pada kami. Itulah sebabnya kami mengadakan pertunjukan. Lingyunfei dan Luo Qingzu tertawa. Kalian benar-benar berusaha keras. Kinfei yang mendengus dingin. Tidak ada cara lain. Siapa yang memintamu begitu cerdik? Kita pastinya harus berhati-hati. Lingyunfei mengangkat bahu. Atau ini salahku. Kinfei yang terdiam. Lingyunfei berkata, sebenarnya, itu semua adalah ide Tuan Tua Kin. Dia tidak ingin kamu mengetahui hal ini terlalu dini. Paman Yuan. Kinfei yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terakhir kali Tan Wu memberitahuku bahwa Paman Yuan sedang memupuk kekuatan untukku. Aku masih memikirkan siapa orang itu, tapi aku tidak menyangka itu adalah kalian. Selain kamu teman-teman, siapa lagi yang ada di sana? Yang penting bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya cukup untuk memiliki kita. Lingyunfei tersenyum percaya diri. Apakah begitu? Kinfei yang bertanya. Dia benar-benar tidak berani mempercayai apa yang dikatakan orang-orang ini sekarang. Lingyunfei tidak menjawab dan hanya tersenyum jahat. Masih ada lagi. Kinfei yang sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia menoleh ke arah Luo Qingzu dan berkata, ketika ayahmu mengambil alih posisi penguasa kota di kota timur, dia diselidiki oleh Tuan Tuaren. Apakah Tuan Tuaren juga mengetahui identitas sebenarnya dari ayahmu? Luo Qingzu berkata, Tuan Tuaren tidak tahu, tapi ada satu orang yang tahu. Siapa? Kinfei yang bertanya. Su Yue, kata Luo Qingzu. Kinfei yang tersenyum pahit. Ternyata wanita tua jelek ini juga salah satu anak buah Paman Yuan. Lalu ketika dia memintaku pergi ke benua terlupakan untuk melatih dan merebut api guntur surgawi, itu juga ide Paman Yuan. Kata Kinfei yang. Itu benar. Luo Qingzu mengangguk. Paman Yuan, bagiku, berapa banyak usaha yang telah kamu lakukan di balik layar? Terima kasih. Bagaimana aku akan membalas semua kebaikan yang telah kamu tunjukkan padaku? Kinfei yang melihat ke arah cakrawala dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hidup ini, orang yang paling ia syukuri adalah Paman Yuan, karena Paman Yuan lah yang memberinya harapan dan keberanian untuk terus hidup. Di dunia ini, siapapun bisa mengkhianatinya, tapi ada dua orang yang tidak mau. Ibunya. Paman Yuan Yu. Tiba-tiba, Kinfei yang mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya. Dia memandang Lingyunfei dan Lingyunfei dan bertanya, kalian berdua telah mengikuti Paman Yuan begitu lama. Tahukah kamu identitas aslinya? Aku tidak tahu. Kami juga sudah bertanya. Tetapi menghadapi pertanyaan kami, Tuan Tuwakin hanya tersenyum dan melepaskannya. Singkatnya, perasaan yang diberikan Tuan Tuwakin kepada saya adalah bahwa dia sangat misterius. Tapi kebaikannya padamu memang benar, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Lingyunfei tersenyum. Tentu saja saya tahu. Kinfei yang menganggup dan tersenyum, menatap kunpeng di bawah kakinya, dia berkata, itu juga diberikan kepadamu oleh Paman Yuan. Ya. Kali ini ia datang bersama kita untuk melihat keajaiban, di satu sisi untuk melindungi kita, dan di sisi lain untuk melihat apakah ia dapat memperoleh keberuntungan. Kata Luo Kingsu. Bahkan binatang ilahi seperti itu, Paman Yuan benar-benar tak terduga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menjadi semakin penasaran dengan identitas Paman Yuan. Titik. Setelah sekian lama, teman-teman lama bersatu kembali, tentu saja banyak hal yang ingin dikatakan. Berikutnya. Mereka bertiga duduk berdampingan di atas kepala kunpeng, mengobrol tentang masa lalu dan mengenang masa lalu. Dari waktu ke waktu pasti ada tawa. Adapun nona rumah naga Phoenix, Li Jian, dan Kaisar Buaya, mereka diam-diam duduk di belakang kunpeng dan berkultivasi. Waktu berlalu. Sehari berlalu dan malam tiba. Ujung rawa akhirnya muncul di garis pandang kelompok itu. Kinfei yang dan dua lainnya tiba-tiba berdiri dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Di luar rawa, ada barisan pegunungan yang megah. Gunung-gunung itu bertumpuk satu sama lain, dan tumbuh-tumbuhan subur. Itu benar. Di pegunungan, ada tumbuhan hijau. Pohon-pohon tua yang paling rendah tingginya 100 meter, dan puluhan orang tidak dapat mengelilinginya. Tanaman merambat itu seperti naga bertanduk, melilit pohon-pohon tua, dipenuhi aura yang kuat. Tanahnya juga ditumbuhi rumput liar. Sejauh mata memandang, tempat ini hijau dan penuh vitalitas. Itu adalah dunia yang benar-benar berbeda dari rawa, dataran, dan pegunungan tempat Kaisar laba-laba berada. Dan semakin dekat, suhunya juga menjadi lebih dingin. Melihat semua ini, semua orang tercengang. Bagaikan oasis di tengah gurun pasir, membuat orang bertanya-tanya apakah itu nyata atau tidak. Nona Rumah Naga Phoenix berkata dengan hati-hati, mungkinkah itu hanya ilusi. Ilusi. Ling Yunfei tertegun dan menggelengkan kepalanya. Itu seharusnya bukan ilusi, karena kita tidak bisa memiliki ilusi yang sama. Sebuah oasis di bawah terik matahari 10 matahari. Ini sungguh tidak terbayangkan. Luo Qingzu bergumam. Semua orang mengangguk setuju. Qinfei yang kembali sadar dan berteriak, Kaisar buaya, kaisar semut, kaisar laba-laba, apa yang terjadi? Ketiga binatang itu segera bergegas ke bahu Qinfei yang. Kaisar semut berkata, biarkan buaya kecil menjawab pertanyaan ini, karena ini adalah sumber air, dan ia paling tahu. Ini sumber airnya. Qinfei yang dan yang lainnya tercengang. Ya, kaisar semut dan kaisar laba-laba mengangguk. Qinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh ke arah kaisar buaya dan berkata, pantas saja kamu menempati tempat ini. Kemudian, dia memandang kaisar semut dan kaisar laba-laba dan tersenyum. Pantas saja kamu ingin mengambil tempat ini dari kaisar buaya. Dalam lingkungan yang begitu kejam dan keras, pegunungan ini tidak berlebihan untuk dikatakan sebagai surga. Siapa yang tidak mau mengambilnya sendiri? Selama percakapan, Kunpeng telah mencapai tepi rawa. Qinfei yang dan yang lainnya melompat turun satu demi satu dan mendarat di rumput tepi pantai. Angin sejuk tiba-tiba menyapu mereka. Perasaan ini seperti tiba-tiba jatuh ke air setelah terkena sinar matahari. Mereka merasa sejuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dengan nyaman. Beginilah seharusnya manusia hidup. Lingyunfei tergeletak di rumput, wajahnya penuh kenikmatan. Di tempat ini, angin sejuk pun sudah menjadi sebuah kemewahan. Kunpeng juga menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Luokingsu, menikmati perasaan menyegarkan yang langka ini. Nona Longfeng menoleh untuk melihat kaisar buaya dan berkata, Katakan padaku, apa yang terjadi? Ekspresi kaisar buaya berubah. Ia dengan cepat melompat ke bahu Kinfei yang yang lain dan menjauhkan diri dari Nona Longfeng. Nona Longfeng tersenyum main-main dan melangkah maju. Dia mengulurkan tangan dan meraih kaisar buaya dan berkata, Mengapa kamu lari? Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Bos Kin, selamatkan aku. Tunjukkan kejantananmu dan taklukkan wanita jalang ini. Kaisar buaya meraung ngeri. Sejak dididik oleh Nona Longfeng, ia sangat takut pada wanita ini. Namun, caranya meminta bantuan membuat wajah Kinfei yang menjadi hitam. Menaklukkan. Apakah kamu tidak tahu cara berbicara? Apakah wanita ini adalah seseorang yang bisa dia taklukkan? Belum lagi dia, mungkin tidak ada pria di dunia ini yang berani menaklukkan wanita ini. Awalnya, Kinfei yang ingin membantunya, tapi sekarang lebih baik lupakan saja. Dia tidak ingin mendapat masalah. Dia memberikan tatapan yang mengatakan, Semoga berhasil. Jika kamu berteriak lagi, aku akan benar-benar memanggangmu di atas api. Pembuluh darah Nona Longfeng juga menonjol. Dahinya gelap. Kaisar buaya segera menutup mulutnya. Seperti anak domba kecil, ia memandang Kinfei yang dan yang lainnya dengan menyedihkan. Kinfei yang terbatuk-batuk dan pura-pura tidak melihatnya. 1462. Maaf, ini salahku. Melihat tidak ada yang mempedulikannya, Kaisar buaya menjadi takut. Ia dengan cepat membungkuk dan meminta maaf kepada Nona Longfeng. Apa yang salah? Nona Longfeng menggoda. Kaisar buaya berkata, Seharusnya aku tidak membiarkanmu menyanyikan, taklukkan. Nona rumah Longfeng menamparkan wajahnya dan berkata, Cepat katakan. Saya tidak tahu mengapa tempat ini berbeda dari tempat lain. Karena tempat ini sudah ada sejak lama. Kata Kaisar buaya. Luo Kingzu bertanya, Kamu tidak menyelidiki hal ajaib seperti itu. Tentu saja. Tapi aku sudah mencari di setiap sudut sini dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kata Kaisar buaya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Nona Longfeng merenung sejenak dan berkata, Pasti ada harta karun yang tersembunyi di tempat ini. Dan semua orang memandangnya serempak. Sejujurnya, sebelum aku pergi, Ibuku memberitahuku bahwa dalam keajaiban ini, Setiap kali aku menemukan tempat unik seperti itu, Aku harus memperhatikannya dengan cermat. Karena mungkin ada harta karun yang tersembunyi di tempat seperti itu. Nona Longfeng memandang Kinfei Yang dan berkata, Kinfei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kita harus tahu. Wanita misterius itu pernah mencapai level pertama sebelumnya, Jadi dia secara alami mengetahui situasi di sini. Karena dia bilang begitu, itu pasti tidak berdasar. Kinfei Yang menoleh untuk melihat Kaisar buaya dan bertanya, Di mana sumber airnya? Kaisar buaya berkata, Di tengah pegunungan ini, ada sebuah danau. Sumber airnya ada di sana. Ada danau. Nona Longfeng dan Luo Qingzu saling memandang, Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Sepanjang perjalanan, Mereka sudah mengeluarkan banyak keringat. Apalagi saat mereka berkelahi dengan buaya di rawa yang bau, Badan mereka berlumuran lumpur, Bahkan tidak tahan dengan baunya. Jadi, mereka sudah lama ingin mencari tempat untuk mandi. Bagaimanapun, wanita senang menjadi cantik. Tapi tidak ada air, Dan rasanya mewah ingin mandi. Dan sekarang, Tiba-tiba mendengar ada sebuah danau di depan, Mereka merasa bersemangat. Sebenarnya, Belum lagi Luo Qingzu dan kedua wanita ini, Bahkan Qin Fei Yang dan pria lainnya sudah lama ingin berendam di air. Karena tubuh mereka terlalu bau. Mereka lebih buruk dari para pengemis itu. Memimpin, Qin Fei Yang memandang buaya ganas itu dan berkata, Buaya ganas itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri Dari cengkeraman wanita muda rumah naga Phoenix Dan dengan cepat bergegas maju. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera mengikuti. Kenapa semua orang yang kutemui begitu tidak sabar? Tidak bisakah mereka membiarkanku berbaring lebih lama lagi? Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan bangkit tanpa daya. Dia mengejar buaya itu dan bertanya, Buaya kecil, Apakah ada binatang buah selain di sini? Ini adalah wilayah kaisar, Siapa yang berani masuk? Kaisar buaya berkata dengan arogan. Luar biasa! Ling Yun Fei mengacungkannya. Setengah jam kemudian, Kelompok itu membelah semak duri dan duri Dan tiba di depan punggung gunung. Punggungan gunung itu seperti ular piton raksasa, Melintasi utara dan selatan bumi. Vegetasi di atasnya subur. Namun, Seperti yang dikatakan kaisar buaya, Mereka tidak bertemu dengan binatang buas apapun di sepanjang jalan. Selain itu, Mereka tidak merasakan aura binatang buas apapun di punggung gunung di depan mereka. Di bawah pimpinan kaisar buaya, Semua orang mendaki punggung gunung. Mereka berdiri di hutan dan melihat ke depan. Tempat ini dikelilingi pegunungan di semua sisinya, Membentuk cekungan dengan diameter sekitar 2 hingga 3 mil. Danau itu terletak di tengah cekungan ini. Di bawah sinar matahari, air danau yang jernih bersinar dengan lapisan cahaya. Di tepi pantai, Vegetasinya yang subur menghadirkan pemandangan yang penuh vitalitas. Semua orang sangat gembira. Mereka segera mengikuti kaisar buaya menuruni gunung, Melewati hutan, dan tiba di danau. Angin sejuk bertiup, Membuat semua orang merasa segar. Kalian, Berbaliklah. Jangan mengintip. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mengamati air danau. Matanya dipenuhi bintang-bintang kecil, Seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada taranya. Ehem. Ling Yunfei terbatuk-batuk dan bertanya, Bukankah laki-laki harus pergi duluan? Apakah tamu? Wanita muda dari rumah naga Phoenix dan Luo Qingzu Segera berbalik dan menatap Ling Yunfei. Saat ini, Kedua wanita tersebut diam-diam memilih untuk membentuk aliansi. Melihat mata mereka, Ling Yunfei merasa cemas. Wanita adalah harimau. Jangan memprovokasi mereka. Kinfei yang menepuk bahu Ling Yunfei dan berpikir sendiri. Jika aku tidak bisa memprovokasi mereka, Tidak bisakah aku bersembunyi saja? Ling Yunfei mendengus, Memandang ke danau, Dan menunjuk ke seberang danau. Ayo pergi ke sana dan mandi. Itu tidak baik. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Kinfei yang mengerutkan kening. Bukankah buaya kecil mengatakan bahwa Tidak ada binatang lain di sini? Apa yang kamu khawatirkan? Ling Yunfei memelototinya dengan marah. Baik-baik saja maka. Kinfei yang mengangguk, Menatap wanita muda dari rumah naga Phoenix, Dan tersenyum. Kami akan pergi ke sana. Datang dan temukan kami setelah selesai. Tentu. Kedua wanita itu berpikir sejenak dan mengangguk. Kinfei yang memandang ratu semut dan kaisar laba-laba. Tetap di sini dan lindungi mereka jika terjadi sesuatu. Meskipun Luo Qingzu ditemani oleh Kunpeng, Kunpeng hanyalah kaisar tempur bintang sembilan. Ratu semut dan dua binatang lainnya berbeda. Mereka adalah kaisar tempur bintang sembilan yang asli. Jika terjadi sesuatu, mereka akan mampu mengatasinya. Tidak masalah, serahkan pada kami. Ratu semut dan dua binatang lainnya tertawa. Kinfei yang tercengang. Mengapa bajingan ini tertawa begitu sedih? Mungkinkah binatang direruntuhan ilahi itu seperti manusia dan tertarik pada keindahan manusia? Ayo pergi. Tidak apa-apa jika kita tidak melihat airnya. Sekarang kita melihat airnya, kita merasa sangat tidak nyaman. Ling Yunfei menyeret Kinfei yang menyusuri danau dan berlari keseberang. Li Jian dan dua lainnya saling memandang dan dengan cepat mengejar mereka. Mereka juga ingin mandi. Setelah Kinfei yang dan yang lainnya pergi, Ratu semut melirik Luo Qingzu dan dua lainnya dan tersenyum. Dua wanita cantik, suatu kehormatan bagi kami bisa mandi bersamamu. Ya ya. Ayo, ayo, ayo. Aku akan membuka bajumu. Kaisar laba-laba juga tersenyum. Wajah mereka langsung menjadi gelap. Melihat situasinya buruk, Ratu semut segera melambaikan cakarnya dan tertawa. Lihat betapa takutnya kamu. Kami hanya bercanda. Kami tidak tertarik pada wanita manusia. Enyah. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berteriak. Kedua binatang itu mengecilkan leher mereka dan dengan cepat berbalik untuk berlari. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mendengus dingin, seperti tuan, seperti hewan peliharaan roh. Kalimat ini memang benar. Luo Qingzu menutup mulutnya dan tertawa. Kakak, kamu tampaknya memiliki prasangka besar terhadap Qin Fei Yang. Bukan seperti itu, itu kenyataannya. Kamu tidak tahu bagaimana dia bersekongkol melawan kita selama ini. Jika bukan karena suatu hubungan, aku pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tidak senang. Hubungan tertentu. Luo Qingzu tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, hubungan apa? Kami. Wanita muda dari rumah naga Phoenix secara naluria ingin menjawab, tapi dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia memandang Luo Qingzu dengan mata berkedip-kedip. Kakak, jangan salah paham. Luo Qingzu dengan cepat melambaikan tangannya. Salah paham apa? Kamu terlalu banyak berpikir. Ayo pergi dan mandi. Tubuhmu kotor sekali. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum, melepas pakaian luarnya, dan perlahan berjalan ke dalam danau. Luo Qingzu melihat ke belakang wanita muda dari rumah naga Phoenix, dan matanya yang jernih bersinar. Dia juga melepas pakaiannya yang berlumpur dan berjalan ke danau. Nyaman. Kedua gadis itu menemukan posisi yang bagus dan bersandar pada sebongkah batu biru. Mereka memejamkan mata dan menikmatinya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tiba-tiba bertanya, Saudari Qingzu, kamu menyukai Kinfei Yang, kan? Dia tidak membuka matanya, seolah dia hanya bertanya dengan santai. Luo Qingzu sedikit terkejut, dan langsung tersipu. Dia berkata dengan marah, Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu betul apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Kinfei Yang adalah orang bodoh. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, aku khawatir dia tidak akan mengerti seumur hidup ini. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum tipis. Luo Qingzu berkata, Kakak, kamu tidak mengerti. Bukan karena dia tidak mengerti, dia hanya menghindarinya. Karena dia sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Siapa? Wanita muda dari rumah naga Phoenix membuka matanya dan memandangnya dengan curiga. Putri Duyung. Luo Qingzu berkata dengan sedih. Putri Duyung. Wanita muda dari rumah naga Phoenix bergumam. Aku berbeda dari Putri Duyung. Dia orang yang berani mencintai dan membenci. Jika dia menyukai seseorang, dia akan mengatakannya secara langsung. Sedangkan aku. Luo Qingzu tidak melanjutkan. Setelah hening lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan memandangi wanita muda dari rumah naga Phoenix. Dia tersenyum dan berkata, Mungkin ini takdir. Saya tidak tahu apakah ini takdir atau bukan. Saya hanya tahu bahwa jika saya menyukai sesuatu, saya harus memperjuangkannya. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Berjuang untuk itu. Luo Qingzu bergumam dan bertanya, Bagaimana denganmu, saudari? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Qin Fei Yang, Pernahkah Anda mendapatkan kesan yang baik tentangnya? Aku. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya memiliki kesan yang baik tentang dia, tetapi tidak mungkin bagi saya untuk bersamanya selama sisa hidup saya. Mengapa? Luo Qingzu penasaran. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tersenyum misterius. Luo Qingzu melirik wanita muda dari rumah naga Phoenix dan mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke danau yang tenang dan matanya berkedip. Cek-cek, yang seharusnya disemangati adalah yang ditinggikan, yang seharusnya cekung adalah cekung. Saya tidak menyangka akan ada kecantikan yang tiada taraf di antara manusia. Bos Qin benar-benar beruntung. Kaisar semut bersembunyi di balik batu dan menatap Luo Qingzu dan Luo Qingzu berkomentar. Itu benar. Kaisar laba-laba mengangguk, lalu memelototi Kaisar semut dan berkata dengan marah, ini semua salahmu karena tersenyum begitu buruk. Kalau tidak, kamu akan bisa mandi bersama mereka sekarang. Sebelum kamu membicarakan aku, bisakah kamu menyeka air liur dari mulutmu terlebih dahulu? Kaisar semut meremehkannya. Kaisar laba-laba tersenyum malu. Di sisi lain, Qin Fei Yang dan kelompoknya tidak begitu beradab. Mereka langsung terjun ke dalam danau. Saat mereka tenggelam oleh air danau, mereka merasakan rasa kehatian-hatian yang tak terlukiskan. Setelah itu, Qin Fei Yang dan Ling Yunfei mulai bermain air, bersenang-senang. Mereka benar-benar seperti anak-anak. Mereka masih muda pada awalnya, tapi karena mereka harus menanggung terlalu banyak beban, mereka tidak punya pilihan selain mengubur kepolosan mereka. Li Jian dan Luo Qingzu diam-diam berendam di air dan memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum. Ada pun Kaisar buaya. Setelah mengirim Qin Fei Yang dan yang lainnya ke sini, dia menyelinap pergi sendirian. Tidak ada yang tahu ke mana perginya. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak peduli. 1463 Setelah bola balik sejenak, Ling Yunfei menemukan sebuah batu dan meletakkannya di atasnya. Melihat bulan purnama di langit malam, dia tertawa, saya sangat merindukan saat kita berada di Kabupaten Yan. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan duduk di samping Ling Yunfei. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Setelah beberapa saat, Ling Yunfei tiba-tiba bangkit, melingkarkan lengannya di bahu Qin Fei Yang, dan tertawa jahat, apakah kamu benar-benar tidak memikirkan Sister Kingsu. Qin Fei Yang terkejut. Kita semua tahu apa yang dipikirkan Sister Kingsu. Tentu saja. Kami juga berharap kalian berdua bisa bersama. Bagaimanapun, kalian berdua bisa dianggap pasangan yang sempurna. Ling Yunfei terkekeh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin membicarakan perasaan sekarang. Kamu tidak ingin membicarakannya, atau kamu tidak ingin membicarakannya. Sebenarnya kami semua tahu kalau kamu menyukai Putri Duyung. Kata Ling Yunfei. Hmm. Qin Fei Yang memandang Ling Yunfei dengan heran, dan bertanya, bagaimana kamu tahu tentang Putri Duyung. Saat itu, ketika Ling Yunfei dan yang lainnya terbunuh, dia belum bertemu dengan Putri Duyung. Selain apa yang kamu lakukan di benua terlupakan, apalagi yang tidak kami ketahui. Ling Yunfei berkata dengan bangga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, itu benar, aku menyukainya. Saat ini, hatiku hanya bisa menahannya. Kapan aku akan mati? Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup ini singkat, kita harus menikmatinya selagi bisa. Apa gunanya berpikir terlalu banyak? Bukankah kamu hanya mencari masalah untuk dirimu sendiri? Mungkin aku berbeda denganmu. Menurutku, saat kamu bersama seorang wanita, kamu harus memberinya tanah suci dan membiarkannya bahagia seumur hidupnya. Tetapi sekarang, saya bahkan tidak tahu seperti apa masa depan saya. Bagaimana saya bisa memberinya tanah suci dan kebahagiaan? Qin Fei Yang menghela nafas. Kamu, setelah bertahun-tahun, kenapa kamu masih bodoh? Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Ling Yunfei memelototinya dengan jengkel. Bukankah itu bagus? Setidaknya aku belum menyakiti seorang wanita. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu melebih-lebihkan. Kamu belum menyakiti wanita lain, tapi bagaimana dengan Lin Yi? Ling Yunfei menggoda. Qin Fei Yang terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sudah lama ku bilang padamu bahwa aku menganggapnya sebagai adik perempuanku. Tapi menurutnya tidak. Singkatnya, hal-hal seperti cinta tidak sesederhana yang kamu kira. Jika kamu punya waktu, belajarlah lebih banyak dariku. Ling Yunfei menepuk bahu Qin Fei Yang dan berkata dengan penuh arti. Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu memahaminya dengan baik? Ling Yunfei terkekeh dan berbisik ke telinga Qin Fei Yang. Apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan takjub dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Apa? Aku luar biasa, kan? Ling Yunfei menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Kamu bahkan bisa menjinakkan harimau betina itu. Luar biasa. Qin Fei Yang mengacungkan jempol. Tentu saja. Biar ku beritahu padamu. Di depanku, dia jinak seperti anak kucing. Ling Yunfei sama sekali tidak rendah hati. Benar-benar. Qin Fei Yang tampak ragu. Kamu masih tidak percaya. Apakah aku akan berbohong padamu? Ling Yunfei berkata dengan tidak puas. Bukannya saya tidak percaya, tapi sulit dipercaya. Aku sangat mengenal wanita ini. Meskipun dia seekor kucing, dia adalah kucing liar yang sulit dijinakkan. Kata Qin Fei Yang. Jadi bagaimana jika dia kucing liar? Dia dijinakkan olehku. Ling Yunfei tersenyum menghina. Saat aku menemukannya, aku sangat ingin melihat bagaimana kamu menjinakkannya. Kata Qin Fei Yang. Tunggu dan lihat saja. Kata Ling Yunfei. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bertanya, kapan kamu akan menikah. Menikah. Ling Yunfei tertegun dan berkata, terlalu jauh untuk membicarakan hal ini sekarang. Qin Fei Yang segera mengerutkan kening. Kamu tidak hanya ingin bermain, kan? Sudah ku bilang, aku tidak akan mengizinkannya karena aku berjanji pada kakeknya bahwa aku akan menjaganya dengan baik. Aku tahu kamu adalah orang yang menyukai orang luar. Ling Yunfei mendengus dingin. Kamu berpikir seperti itu. Kata Qin Fei Yang. Aku bercanda. Tidak peduli seberapa buruknya aku, Ling Yunfei tidak akan mempermainkan perasaan orang lain. Lagi pula, aku sangat menghargai perasaan ini. Ada alasan mengapa aku tidak menikah. Kata Ling Yunfei. Qin Fei Yang menghela nafas lega dan bertanya, apa alasannya? Anda. Kamu bosnya dan kamu belum menikah. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu di depanmu? Ling Yunfei tersenyum licik. Enyah. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Ling Yunfei berkata dengan marah, kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin menungguku, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya karena kamu tidak mampu menunggu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Pokoknya, aku hanya ingin menikah. Sehari saja. Anak kucing kecil itu juga setuju. Kata Ling Yunfei. Terserah kamu. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Bos Qin. Tiba-tiba, suara kaisar buaya terdengar dari tepi pantai. Qin Fei Yang menoleh dan melihat kaisar buaya berdiri di atas batu di tepi pantai, tampak cemas. Apa yang salah? Qin Fei Yang bertanya. Ling Yunfei dan Li Jian juga melihatnya dengan curiga. Ikutlah denganku secepatnya. Kata kaisar buaya dan melompat ke dalam hutan. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang dan dengan cepat bangkit ke pantai. Mereka mengeluarkan satu set pakaian bersih dari tas kian kun dan memakainya sebelum mengejar kaisar buaya. Ling Yunfei bertanya, mengapa kamu terburu-buru? Apakah ada yang salah? Ya. Kaisar buaya menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin memberi kejutan pada bos, tapi aku tidak menyangka seseorang akan mengalahkanku. Kejutan apa? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga. Pohon hitam dengan ratusan buah di atasnya. Buahnya juga berwarna hitam. Coba tebak. Dengan sepengetahuanmu, kamu seharusnya bisa menebak. Kata kaisar buaya. Pohon hitam. Buah hitam. Qin Fei Yang dan tiga lainnya menundukkan kepala dan merenung. Melihat mereka berempat tidak berbicara, kaisar buaya berkata, izinkan saya memberi anda petunjuk lain. Pohon itu dapat memancarkan energi tak kasat mata yang dapat merasakan fisik dan bakat makhluk hidup. Energi tak terlihat. Itu dapat mengubah fisik dan bakat makhluk hidup. Qin Fei Yang tercengang, dan dia berkata, kamu tidak mungkin berbicara tentang pohon keberuntungan, kan? Ya. Itu adalah pohon keberuntungan. Kaisar buaya menganggup. Bagaimana mungkin? Qin Fei Yang tercengang. Pohon keberuntungan. Ling Yun Fei dan dua lainnya juga terkejut. Qin Fei Yang kembali sadar dan bertanya, apakah anda yakin pohon keberuntungan memiliki ratusan buah? Tentu saja. Saya biasanya berkultivasi di bawah pohon keberuntungan. Kata kaisar buaya. Ini. Qin Fei Yang terkejut. Dia tahu. Ketika dia mendapatkan pohon keberuntungan dari keluargamu, pohon itu menghasilkan 30 buah dan itu sudah mengejutkannya. Namun, dia tidak menyangka. Sebenarnya ada pohon keberuntungan di sini dengan ratusan buah. Seberapa besar pohon keberuntungan ini? Seberapa spektakuler kah itu? Ling Yun Fei tidak puas, buaya kecil, kamu tidak jujur. Kamu memiliki harta yang begitu bagus dan kamu tidak memberitahu kami pada awalnya. Aku hanya ingin memberimu kejutan. Kaisar buaya merasa bersalah. Apakah ada yang mengalahkan kita? Qin Fei Yang bertanya. Seekor serigala. Kata kaisar buaya. Serigala. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya saling memandang, dan sosok raja serigala muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Ling Yun Fei berkata, Mungkinkah itu anak serigala? Tunggu, coba kulihat. Qin Fei Yang menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan melalui segel budak. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya muncul. Bagaimana itu? Ling Yun Fei bertanya. Itu sangat dekat. Sepertinya saat kita datang ke sini, dia juga datang ke sini. Qin Fei Yang berkata dengan gembira. Ling Yun Fei tersenyum jahat, saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya ingin tahu bagaimana reaksinya ketika melihat saya. Kamu tahu itu. Kaisar buaya kembali menatap mereka berdua. Qin Fei Yang tersenyum, ini mitra saya yang terbaik dan paling terpercaya. Jadi begitu. Kaisar buaya mengangguk. Tunggu. Itu tidak benar. Kekuatan anak serigala jauh lebih rendah darimu. Kenapa kamu tidak mengusirnya? Qin Fei Yang bertanya. Inilah yang akan kuberitahukan padamu selanjutnya. Di pohon keberuntungan, selain anak serigala yang kamu bicarakan, ada empat manusia lainnya yang bersembunyi. Empat manusia ini tidak terlalu kuat. Salah satunya adalah Kaisar Tempur Bintang 5, dan tiga lainnya adalah Kaisar Tempur Bintang 2. Namun, manusia Kaisar Tempur Bintang 5 itu memberiku perasaan bahaya yang sangat kuat. Jadi, aku tidak berani bertindak gegabuh, jadi aku lari kembali mencarimu. Dan keempat orang itu licik. Saya merasa mereka ingin menyakiti anak serigala itu. Kata Kaisar Buaya. Empat manusia. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kaisar Tempur Bintang 5 saja dapat membuat Kaisar Buaya Kaisar Tempur Bintang 9 merasa terancam. Kenapa dia tidak tahu kalau ada orang yang begitu menakutkan? Tunggu. Tampaknya ada orang seperti itu. Ayo cepat. Desak Qin Fei Yang. Apa yang kamu pikirkan? Ling Yun Fei terkejut. Aku memikirkan seseorang. Jika itu benar-benar dia, dia pasti akan membunuh serigala bermata putih saat aku tidak ada. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Pernah mendengarnya. Hati Ling Yun Fei tenggelam. Kelompok tersebut meningkatkan kecepatannya dan melewati hutan dalam waktu singkat. Mereka berdiri di sebuah bukit kecil di tepi hutan dan memandang ke depan. Apa? Itu sangat besar. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tidak bisa berkata-kata. Di luar hutan, terdapat dataran luas yang ditumbuhi rumput liar. Di tengah dataran, ada sebuah pohon hitam besar. Itu adalah pohon penciptaan. Pohon penciptaan itu tidak bisa digambarkan sebagai besar. Tingginya lebih dari 100 kaki. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan 50 hingga 60 orang yang berpegangan tangan mungkin tidak dapat mengelilingi batang pohon satu kalipun. Di dahan-dahannya, buah keberuntungan hitam terlihat samar-samar di antara dedaunan, memancarkan godaan yang mematikan. Di sekitar pohon penciptaan terdapat aliran sungai jernih yang lebarnya 5 hingga 6 meter. Alirannya mengalir seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok melintasi seluruh dataran. Bagaimana itu? Aku tidak berbohong padamu. Kaisar Buaya berkata dengan bangga. Luar biasa. Kamu hanya duduk di atas harta karun yang sangat besar. Seru lijian. Percuma jika kamu tidak tahu alkimia. Dulu, saya biasa memakan buah ciptaan yang sudah matang sebagai buah-buahan. Meski kelihatannya tidak enak, tapi rasanya cukup enak. Menyegarkan dan enak. Kata Kaisar Buaya. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei saling memandang. Makan sebagai buah. Apakah orang ini mengetahui nilai buah ciptaan? Jika salah satu dari mereka disingkirkan, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Ini hanya menyanyiakan anugerah Tuhan. Boros. 1464. Di mana anak serigala itu? Ling Yun Fei bertanya. Di sana basah kuyuk. Kaisar Buaya menunjuk ke sungai di sisi timur pohon penciptaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh. Memang benar mereka melihat seekor serigala tergeletak di sungai dengan kepala mencuat. Ia tampak santai dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Itu dia. Qin Fei Yang tersenyum. Bajingan ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Ling Yun Fei mengerucutkan bibirnya. Namun, keduanya menghela nafas lega. Serigala bermata putih masih ada di sana. Artinya mereka berempat belum bergerak. Qin Fei Yang bertanya, di mana mereka berempat bersembunyi. Lihat ke sana. Kaisar Buaya menunjuk ke arah tenggara pohon penciptaan. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendongak. Karena lereng bukit lebih tinggi, bidang penglihatan mereka menjadi lebih luas. Secepatnya. Mereka menemukan empat sosok di sepetak rumput. Rumputan itu setinggi manusia. Mereka berempat berdiri di sana dengan aura tersembunyi. Mereka melihat pohon penciptaan dan serigala bermata putih. Mereka berempat hanya berjarak setengah mil dari serigala bermata putih. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berbaju ungu. Perawakannya tinggi, dan penampilannya bermartabat. Ada rasa arogansi di antara kedua alisnya. Itu benar-benar dia. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Siapa dia? Kaisar Buaya merasa curiga. Lu Xing Chen. Orang yang sangat menakutkan. Untungnya, kamu tidak bergerak sekarang. Kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Kata Ling Yun Fei. Ini. Kaisar Buaya tercengang. Kaisar Tempur Bintang V saja bisa membuat orang-orang ini begitu ketakutan. Sarana surgawi macam apa yang dimiliki orang ini? Ini tidak benar. Kenapa dia ada di level pertama? Secara logika, dia seharusnya berada di level kedua. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jiwa Lu Xing Chen sekarang menjadi milik Mutian Yang. Di lautan kesadarannya, dia telah memadatkan kesadaran ilahinya. Meskipun budidayanya hanya pada tingkat Kaisar Tempur, kesadaran ilahinya telah melampaui tingkat Kaisar Tempur. Tapi kenapa dia masih di sini? Mungkinkah kekuatan hukum di reruntuhan ilahi hanya mengakui kultivasi dan bukan kesadaran ilahi? Ling Yun Fei berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir mengapa dia ada di sini. Ayo kita pergi dan bertemu dengan anak-anak serigala, jangan sampai dia mencoba menyakiti mereka. Tidak perlu terburu-buru. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan. Kata Qin Fei Yang, matanya berkedip. Sesaat lagi berlalu. Lu Xing Chen akhirnya mulai bergerak. Seperti hantu di malam hari, dia diam-diam berjalan menuju serigala bermata putih. Tiga orang lainnya mengikuti di belakangnya. Ketiga orang ini semuanya berpenampilan pria kekar. Meskipun budidaya mereka tidak kuat, mata mereka sangat dingin, seperti sepasang mata elang, menusuk hati seseorang. Bertingkah begitu licik, dia pasti mencoba menyelinap ke arah anak serigala itu. Ling Yun Fei mendengus dingin. Kaisar Buaya berkata, haruskah kita mengingatkannya? Tidak dibutuhkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memandang serigala bermata putih dari jauh. Tidak ada yang mengenal orang ini lebih baik dari dia. Selain waspada, hidungnya juga sangat mancung. Mungkin ia sudah mengetahui bahwa Lu Xing Chen bersembunyi di kegelapan. Kamu adalah apel kecilku, tidak peduli betapa aku mencintaimu, itu tidak pernah berlebihan. Melihat serigala bermata putih lagi. Ia menyenandungkan sebuah lagu sambil mengayunkan kakinya, memercikkan gelombang air. Seolah-olah ia sedang duduk di tiup angin musim semi, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Saat ini, Lu Xing Chen dan tiga orang lainnya hanya berjarak dua atau tiga ratus kaki dari sungai. Bagi mereka, jarak ini bahkan tidak sampai setengah langkah. Anak anjing serigala ini terlalu ceroboh. Kami sudah datang ke sini, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Salah satu pria kekar mau tidak mau diam-diam mengejek. Orang dan binatang manakah di sekitar Qin Fei Yang yang tidak sombong? Di mata mereka, saya yang terbaik di dunia. Siapa yang berani memprovokasi saya? Dua pria kekar lainnya juga mencibir. Sebaiknya kamu tidak berpikiran seperti itu. Saya tahu betul orang seperti apa Qin Fei Yang itu. Manusia dan binatang ganas yang bisa menarik perhatiannya dan tetap berada di sisinya semuanya memiliki sisi yang luar biasa. Lu Xing Chen berkata dengan ringan. Ketiga pria itu saling berpandangan. Di permukaan, mereka tidak berani untuk tidak taat, tetapi di dalam hati, mereka tidak peduli. Jika Qin Fei Yang kuat, mereka tidak akan berani membantah. Karena ini adalah sesuatu yang telah dilihat semua orang di dunia. Tapi berapa banyak orang dan binatang di sekitar Qin Fei Yang yang bisa dibandingkan dengan ini? Lakukan! Lu Xing Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. Ketiga pria kekar itu tidak terkejut atau ragu-ragu. Mereka segera bergegas menuju serigala bermata putih seperti ular yang memamerkan taringnya. Hai! Itu juga terjadi pada saat ini. Serigala bermata putih, yang sedang menyenandungkan sebuah lagu, tiba-tiba menyeringai dan memperlihatkan tatapan garang di matanya. Saat berikutnya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga pria kekar itu. Di bawah sinar bulan, matanya bersinar dengan cahaya hijau yang kuat. Beberapa kentang goreng berani datang ke sini dan menimbulkan masalah. Kamu hanya bosan hidup. Ia terkeke, dan seperti kera, tiba-tiba ia melompat dan mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah culi. Ketiga pria kekar itu tidak menyangka kalau serigala bermata putih sudah memperhatikan mereka. Karena lengah, dada mereka terkoyak oleh cakar serigala bermata putih. Darah muncrat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah melukai ketiga pria itu dengan serius, serigala bermata putih kembali ke sungai, berbaring di air dan terus menyenandungkan sebuah lagu. Ada juga sedikit keceriaan di matanya. Bang-bang-bang! Ketiga pria kekar itu jatuh ke tanah satu demi satu. Rasa sakit yang menusuk di dada mereka membuat mereka melolong sedih. Melihat ini, Lu Xingchen tidak bersembunyi lagi. Dia berjalan keluar dan menatap ketiga pria itu. Ini adalah harga karena meremehkannya. Ingatlah pelajaran ini. Ya ya ya. Ketiga pria itu segera bangkit, memegangi dada mereka, dan menganggup berulang kali. Cepat sembuhkan lukamu. Lu Xingchen berkata, berbalik, dan berjalan ke sungai. Dia memandang serigala bermata putih dan tersenyum. Saudara Wolf, kamu sangat nyaman. Serigala bermata putih bercanda, apakah kamu mencoba mendekatiku? Jika kamu berkata begitu. Lu Xingchen tersenyum. Haha. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Anda meminta seekor musang untuk mengunjungi seekor ayam. Kamu merencanakan sesuatu yang tidak baik. Sepertinya kamulah serigalanya. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu masih tahu kalau aku serigala. Lalu kenapa kamu jongkok di sana? Apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari hidungku? Serigala bermata putih mengejek. Lu Xingchen tersenyum pahit, memasuki sungai, dan berbaring di hadapan serigala bermata putih. Dia berkata dengan ekspresi senang, nyaman sekali. Saya benar-benar tidak ingin pergi kemanapun dan hanya tinggal di sini selamanya. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Hei, 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 ini wilayahku sekarang. Apakah kamu meminta izinku untuk mandi di sini? Jangan terlalu dingin. Setidaknya kita berada di pihak yang sama sekarang. Kata Lu Xingchen. Di sisi yang sama. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, Katakan saja. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Saya tidak akan berani. Lagi pula, aku tidak tega melakukan apapun padamu. Bagaimana dengan ini? Kamu ikuti aku. Saya berjanji anda akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang terkejut dan mengutup dalam hatinya, jadi bajingan ini akan mencuri wanitaku. Saya akan terkejut jika dia tidak melakukan itu. Li Jian mencibir dalam hatinya. Jiwa pertarungan Serigala bermata putih adalah musuh semua jiwa pertarungan. Dengan Serigala bermata putih di sisinya, itu setara dengan memiliki kartu truf terhebat. Dan Lu Xingchen, sebagai inkarnasi Mutian Yang, secara alami memahami hal ini. Hanya saja sebelumnya, Serigala bermata putih bersembunyi di kastil dalam pengasingan, jadi dia tidak dapat menemukan peluang. Pada saat yang sama, Serigala bermata putih juga cukup terkejut. Dia memandang Lu Xingchen dan berkata, Apa katamu? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Lu Xingchen berkata, Aku berkata, Jika kamu mengikutiku, aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Jadi aku tidak salah dengar. Serigala bermata putih bergumam, lalu tersenyum main-main dan berkata, Kamu memintaku untuk mengkhianati kin si kecil. Kamu bukan tuan dan pelayannya. Bagaimana ini bisa disebut pengkhianatan? Lagi pula, ada pepatah bagus, meski kamu tidak bisa berbisnis, kamu tetap bisa berteman. Kata Lu Xingchen. Serigala bermata putih berpikir sejenak dan mengangguk. Itu masuk akal. Lalu apa yang akan kamu gunakan untuk menyuapku? Apa yang kamu inginkan? Lu Xingchen bertanya. Apa yang aku inginkan? Serigala bermata putih terdiam sesaat, lalu berkata sambil tersenyum licik, Aku ingin bulan di langit. Bisakah kamu memetiknya? Anak Serigala, aku menyarankanmu untuk tidak melangkah terlalu jauh. Tuhan kami menyukaimu karena kamu telah mengumpulkan karma baik di kehidupan masa lalumu. Jangan anggap remeh. Ketiga pria kekar itu menegurnya dengan tegas. Lu Xingchen tidak menghentikan mereka. Jelas sekali, dia juga agak tidak puas dengan sikap Serigala bermata putih. Siapa kalian? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Serigala bermata putih perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ketiga pria itu. Melihat tatapan menghina Serigala bermata putih, ketiga pria itu langsung marah karena malu. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Hati-hati, aku akan mencungkil bola matamu jika kamu terus menatap. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri. Aura mengerikannya mengalir ke arah ketiga pria itu seperti air pasang. Ketiga pria itu tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajah mereka penuh ketakutan. Serigala bermata putih meremehkan mereka dan berbaring kembali di air. Dia memandang Lu Xingchen dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak lelah harus membawa sampah-sampah ini? Lu Xingchen terkekeh. Jika kamu mau, kamu bisa membunuh mereka kapan saja. Ketika ketiga pria itu mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi pucat. Tidak tertarik. Serigala bermata putih berkata dengan lemah. Mendengar ini, ketiga pria itu menghela nafas lega. Saat ini, mereka merasa seperti berada di roller coaster. Mereka sangat panik. Mata Lu Xingchen berkedip sedikit dan bertanya, lalu apa yang kamu minati? Orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran. Aku tertarik dengan benda luar angkasa milikmu. Selama kamu memberikannya kepadaku, aku akan langsung setuju untuk mengikutimu. Saya bahkan bersedia menjadi mata-mata Anda dan tetap berada di sisi Qin Fei yang untuk mengawasinya. Kata Serigala bermata putih. Dia mengatakannya dengan sangat serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Serigala bermata putih, dia tidak dapat menemukan sedikitpun kebohongan di permukaan. Mendesah. Namun, ketika dia mendengar ini, Lu Xingchen menghela nafas panjang dan sedikit penyesalan muncul di wajahnya. Apa yang salah? Atau apakah kamu akan bergerak? Kata Serigala bermata putih. Kaulah yang memaksaku. Sejujurnya, aku sangat memikirkanmu. Sayangnya, kamu terlalu keras kepala. Kamu harus tahu bahwa kamu satu-satunya di sini. Mudah bagiku untuk membunuhmu dengan kemampuanku. Lu Xingchen menghela nafas. Apakah begitu? Serigala bermata putih memandangnya sambil tersenyum. Selain jiwa perang, sarana apalagi yang kamu miliki. Lu Xingchen bertanya balik. Sikap dan nada bicaranya juga menunjukkan sedikit rasa dingin. Ha ha. Ha ha. Serigala bermata putih tertawa keras. Tawanya penuh sarkasme. 1465. Ledakan. Tiba-tiba. Sehelai rasa ilahi keluar dari kepala Lu Xingchen. Apapun yang mengancamku, apapun itu, aku akan memusnahkannya begitu aku punya kesempatan. Lu Xingchen tersenyum dingin. Divine sensenya menembus langit, membawa aura mengerikan, dan menyapu dahi serigala bermata putih. Berengsek. Ini, ini, ini adalah rasa ilahi. Kaisar buaya tercengang. Tidak heran orang ini memberikan perasaan krisis yang besar. Ternyata dia adalah dewa palsu. Sepertinya kekuatan aturan di sini hanya mengakui kultivasi dan bukan indra ilahi. Gumam Kinfei Yang. Jika tidak, Lu Xingchen akan dilenyapkan oleh kekuasaan aturan. Mutianyang datang ke sini sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan kekuatan aturan di sini. Karena dia berani menggunakan divine sense, dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Tapi sekarang, ini nomor dua. Cepat selamatkan serigala bermata putih. Ling Yunfei berkata dengan suara rendah. Menghadapi rasa ilahi Lu Xingchen, serigala bermata putih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fiuh. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kaisar buaya, pergilah. Hanya Kaisar buaya yang dapat bersaing dengan Lu Xingchen sekarang karena ia memiliki baju besi untuk melindunginya. Tapi saat Kaisar buaya hendak bergegas menyelamatkan, serigala bermata putih tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lu Xingchen, kamu meremehkanku. Aku tahu kamu bersembunyi di dekat sini dan aku berani terus tinggal di sini. Artinya aku tidak takut sama sekali padamu. Adik, lakukanlah. Mengikuti teriakan serigala bermata putih, Lu Xingchen, yang awalnya agung, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan melihat ke bawah ke dalam air. Suara mendesing. Di dalam air, aliran cahaya berwarna merah darah melintas. Segera, rasa sakit yang menusuk datang dari pahanya. Mengikuti dengan cermat. Kulit disekujur tubuhnya dengan cepat menjadi hitam. Wajah dan bibirnya sama. Ah! Saat berikutnya. Dia mengeluarkan jeritan yang membekukan darah saat dia tengkurap di dalam air, berteriak dengan sedih. Saat gumpalan kesadaran ilahi hendak memasuki gelabela serigala bermata putih, tiba-tiba ia runtuh dan menghilang ke dalam ketiadaan. Apa yang telah terjadi? Ketiga pria itu tercengang saat itu juga. Qin Fei yang dan yang lainnya juga tercengang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Apa yang dilakukan serigala bermata putih? Dia benar-benar membuat Lu Xingchen menjerit begitu sedih. Pergi. Qin Fei yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan berlari menuju sungai seperti kilat. Ling Yunfei, Li Jian, Zhou Zheng, dan Kaisar Buaya segera menyusul. Namun, Ling Yunfei tiba-tiba berhenti. Dia memutar matanya dan terkekeh. Kalian duluan. Nanti aku akan memberi kejutan pada anak serigala itu. Sementara itu, ketiga pria kekar itu juga kembali sadar dan buru-buru meraih Lu Xingchen dan menyeretnya ke darat. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Xingchen seperti sepotong arang dan busa putih keluar dari mulutnya. Ini tandanya diracuni. Ekspresi ketiga pria itu berubah. Cepat! Beri aku pil penawar racun. Lu Xingchen meraung. Ketiga pria itu gemetar dan dengan cepat mengeluarkan pil penawar racun dengan lima urat. Mereka segera memasukkannya ke dalam mulut Lu Xingchen. Desir! Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Feiyang dan yang lainnya tiba. Apa? Qin Feiyang. Ekspresi ketiga pria kekar itu berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Murid Lu Xingchen sedikit menyusut. Serigala bermata putih melirik Qin Feiyang dan yang lainnya lalu mendengus. Teruslah bersembunyi. Kenapa kamu keluar? Jelas sekali. Ia sudah mencium aroma Qin Feiyang dan yang lainnya. Qin Feiyang tersenyum malu. Lijian melirik Lu Xingchen dan memandang Raja Serigala dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu melakukannya? Anda. Serigala bermata putih memandangnya dengan curiga. Qin Feiyang berkata, namanya Lijian. Ini Zhou Zheng. Mereka dulunya adalah orang kepercayaan guru negara. Jadi begitu. Serigala bermata putih mengangguk menyadari. Dia menoleh untuk melihat Lu Xingchen dan menggelengkan kepalanya. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba dia jadi seperti ini. Mungkin dia pernah digigit anjing gila sebelumnya. Sekarang dia kena rabies. Rabies. Sudut mulut Qin Feiyang dan yang lainnya bergerak-gerak. Tidak ada yang akan mempercayai kata-kata seperti itu. Desir. Tiba-tiba. Mata Qin Feiyang bersinar dengan niat membunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di pantai seberang. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Ketiga pria kekar itu tewas di tempat dengan teriakan sebelum mereka sempat bereaksi. Tapi di waktu yang sama. Lu Xingchen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di mana dia? Kaisar Buaya dan Lijian sama-sama terkejut. Dia memiliki benda luar angkasa. Tidak mudah untuk membunuhnya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mendarat di depan Wolf King dan berkata, Jangan membuat kami tegang. Katakan yang sebenarnya. Serigala bermata putih tersenyum bangga dan hendak berbicara. Tapi saat ini, Lu Xingchen muncul lagi di seberang pantai. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan menatap Lu Xingchen. Apakah kamu memprovokasi saya? Beraninya aku. Kondisi Lu Xingchen tidak banyak membaik setelah dia meminum obat penawarnya. Namun dengan kemauannya, berdiri dan berbicara bukanlah masalah. Lalu kenapa kamu keluar? Qin Feiyang mencibir. Aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Lu Xingchen tertawa dan bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Kamu berharap aku tidak ada di sini. Tapi aku minta maaf. Aku sudah ada di sini sebelum kamu bergerak. Kata Qin Feiyang. Lu Xingchen berkata, Jika aku bilang aku baru saja bercanda dengan Wolf King, Apakah kamu percaya padaku? Bagaimana menurutmu? Qin Feiyang memandangnya dengan mengejek. Lu Xingchen tersenyum pahit. Kali ini, dia benar-benar mencari Wolf dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Engah. Tiba-tiba, Dia merobek celananya dan memperlihatkan pahanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Merayu kita. Kau menjijikan. Sayangnya, kami tidak tertarik dengan pria berkaki putih. Serigala bermata putih tertawa, Matanya penuh cemohan. Pembuluh darah Lu Xingchen menonjol. Dia menunjuk titik merah kecil di pahanya dan bertanya, Apa yang terjadi? Qin Feiyang dan yang lainnya akhirnya melihat titik merah kecil. Letaknya di bagian luar paha Lu Xingchen. Itu hanya seukuran sebutir beras dan saat ini sedang mengeluarkan darah. Tapi darahnya sebenarnya hitam. Dan itu berbau busuk. Mengapa itu terlihat familiar? Kaisar Buaya melihat titik merah kecil itu dan merasa bingung. Tiba-tiba, Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Ia melihat ke arah sungai dan mendengus, Kala jengking beracun, Kaulah yang berada di balik ini. Hmm. Kala jengking beracun. Qin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Suara mendesing. Tidak lama setelah Kaisar Buaya selesai berbicara, Cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari air Dan mendarat di samping serigala bermata putih. Itu adalah Kala jengking. Ukurannya kecil dan seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ia tidak memiliki aura sama sekali, Seperti hantu. Ini benar-benar kamu. Kaisar Buaya mendengus. Skorpion memandang Kaisar Buaya dan mencibir, Tidak baik bersikap dingin saat bertemu teman lama. Kamu hanya pecundang. Beraninya kamu menjadi temanku. Kaisar Buaya merasa jijik. Kalimat ini seakan menyentuh bekas luka Skorpion. Ledakan. Aura jahat yang mengerikan meletus. Tubuhnya juga membesar. Dalam sekejap, Kala jengking raksasa yang tingginya Lebih dari seratus kaki muncul di hadapan semua orang. Auranya telah mencapai puncak Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Roh setan Kala jengking. Qin Feiyang terkejut. Jadi begitu. Lu Xingchen juga menyadari. Tidak banyak orang yang pernah melihat Spirit Demon Skorpion, Tapi banyak yang tahu namanya. Karena sama dengan Spirit Snakke, Spirit Demon Speeder, Dan Spirit Blutan. Itu adalah keberadaan yang menakutkan. Ia lahir tanpa aura. Dan hal yang paling menakutkan tentang Kala jengking roh iblis adalah racunnya. Racunnya bahkan lebih mengerikan daripada Kala jengking haus darah. Kala jengking iblis roh menatap Kaisar Buaya dengan marah dan meraung. Lepaskan armor mu jika berani. Ayo bertarung dan lihat siapa yang kalah. Apakah kamu bodoh? Kamu memiliki artefak ilahi tetapi kamu tidak menggunakannya. Hanya untuk pertunjukan. Kaisar Buaya memandangnya dengan jijik seolah-olah dia sedang memandang orang idiot. Anda bajingan. Kala jengking setan roh meraung lagi dan lagi, mengguncang dunia. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah Lusing Chen dan tertawa, Saya mendengar dari bos serigala bahwa Anda sangat kuat. Ayo, jika Anda punya nyali untuk bertarung dengan Kaisar ini. Jelas sekali. Ia ingin menggunakan Lusing Chen sebagai karung tinju. Mata Lusing Chen menjadi dingin, dan sedikit rasa permusuhan muncul di antara alisnya. Kamu tidak akan bergerak. Maka Kaisar ini akan memaksamu untuk bergerak. Kala jengking setan roh mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke arah Lusing Chen. Ini dunia kecil. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku di masa depan. Lusing Chen tersenyum dingin dan menatap Kinfei Yang, Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Setelah mengatakan itu, dia menghilang ke udara lagi. Sampah. Semut. Sampah. Kala jengking roh iblis meraung lagi dan lagi. Penderitaan terbesar di dunia adalah tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahmu. Kaisar ini. Itu adalah Kaisar Kala jengking roh iblis. Kinfei Yang memandang roh iblis Kala jengking dengan heran. Ya, wilayah Spirit Demon Scorpion tidak jauh dari sini. Ini. Orang ini sama dengan Kaisar Semut dan Kaisar Laba-laba. Mereka sudah lama menginginkan sumber air ini. Tapi ketiganya adalah sampah. Setiap kali mereka melihat Kaisar ini, mereka hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Kaisar Buaya mencibir. Ketika Kaisar Kala jengking mendengar ini, ia menjadi semakin marah dan meraung. Jika bukan karena baju besinya, kamu akan dipotong-potong oleh kami. Untuk apa kamu masih begitu sombong? Satu lagi yang pemarah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Siapa yang Anda bicarakan? Apakah Anda mencari kematian? Kaisar Kala jengking sangat marah ketika mendengar ini. Ia mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke arah Kinfei Yang. Eh, Kinfei Yang tercengang. Li Jian dan Kaisar Buaya juga tercengang. Ia sebenarnya berani menyerang Kinfei Yang. Zhou Zheng mendekati Serigala bermata putih dan berbisik. Saudara Serigala, bukankah kamu menceritakan tentang kekuatan Tuan Muda? Ya. Tetapi ia tidak akan percaya jika tidak mengalaminya sendiri. Serigala bermata putih tertawa. Pada saat itu, Kaisar Buaya dan Li Jian memandang Kaisar Kala jengking dengan sombong. Melihat Kaisar Kala jengking tidak berniat berhenti, mata Kinfei Yang bersinar dengan niat membunuh. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan kasar. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya dan dia menamparkan ekor besar Kaisar Kala jengking. Kembalikan formula. Mengaum. Langsung. Kaisar Kala jengking melolong menyedihkan. Ekornya yang besar terkoyak dan tubuh besarnya langsung terlempar. Dengan keras, ia mendarat di dataran beberapa mil jauhnya. Sebuah kawah yang dalam segera muncul. Kinfei Yang menggunakan langkah hantu dan dengan cepat bergegas ke depan Kaisar Kala jengking. Dia menginjak kepalanya dan berkata dengan dingin, Saya mengerti bahwa Anda ingin melampiaskan amarah Anda, tetapi Anda menemukan sasaran yang salah. Langkah yang sangat kuat. Kaisar Kala jengking gemetar baik secara fisik maupun mental. Serigala bermata putih bergegas mendekat dan memandang Kaisar Kala jengking dengan mengejek, Bagaimana, adik kecil? Apakah kamu yakin sekarang? Saya yakin, saya yakin. 1466. Dia mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, apakah ia berani untuk tidak yakin? Serigala bermata putih tersenyum mengejek dan menatap Kinfei Yang. Baiklah, tidak mudah mendapatkan adik seperti itu. Jangan melumpuhkannya. Kinfei Yang melepaskan kakinya dan Raja Kala jengking segera bangkit. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan bersembunyi di balik serigala bermata putih. Kinfei Yang meliriknya dan menatap serigala bermata putih. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana caramu menundukkannya. Empat kata, taklukkan orang lain dengan kebajikan. Serigala bermata putih tertawa. Cek. Wajah Kinfei Yang penuh dengan penghinaan. Orang ini juga tahu cara menaklukkan orang lain dengan kebajikan. Jangan lucu. Dia tidak tahu cara tercela apa yang dia gunakan. Namun, dengan budidaya serigala bermata putih saat ini, itu sudah cukup untuk menaklukkan Raja Kala jengking, yang berada di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Tidak peduli cara apa yang dia gunakan, itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kin si kecil. Serigala bermata putih tiba-tiba sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Kinfei Yang membuat gerakan diam dan menoleh untuk melihat tempat Lu Xingchen menghilang. Dia berkata secara telepati, mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, jangan mengatakannya dengan lantang. Berkomunikasilah secara rahasia. Semua orang menganggup dan mengerti. Kinfei Yang berjalan menuju pohon penciptaan dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan tadi? Serigala bermata putih berpikir, melihat aku sendirian, dia ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkanku. Lu Xingchen ini memang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kamu harus berhati-hati. N. Kinfei Yang mengangguk. Serigala bermata putih menatap kaisar buaya dan bertanya dengan curiga, ada apa? Itu juga telah saya tenangkan. Kinfei Yang tersenyum. Eh. Serigala bermata putih tertegun dan tertawa. Luar biasa, dengan bantuan orang ini dan Raja Kalajengking, bahkan jika kita menghadapi Lu Xingchen di masa depan, kita yakin. Saya tidak bisa gegabuh. Sebelumnya, dia menderita di tanganmu karena dia tidak tahu tentang keberadaan kaisar Kalajengking. Sekarang dia tahu, dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Pikir Kinfei Yang. Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat, aku akan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon ampun. Serigala bermata putih mencibir. Kelompok itu dengan cepat berjalan menuju pohon penciptaan. Melihat buah keberuntungan itu, napas Kinfei Yang menjadi cepat saat dia bergumam pelan. Li Jian, Zhou Zheng, cepat hitung ada berapa banyak. Ya. Keduanya mengangguk. Serigala bermata putih berkata, berhenti menghitung. Aku sudah menghitungnya. Totalnya ada 290 buah. Sangat banyak. Mata Kinfei Yang bergetar. Untuk sekarang, pil penciptaan hebat tidak kekurangan bahan obat lainnya. Satu-satunya hal yang hilang adalah buah penciptaan. Tentu saja. Yang paling berharga bukanlah 290 buah keberuntungan, melainkan pohon keberuntungan. Tapi sekarang ada masalah. Pohon penciptaan ini terlalu lebat dan tinggi. Kastil kuno tidak dapat menampungnya sama sekali. Aku mulai menyesal tidak membawa Guta masuk. Kinfei Yang menghela nafas. Jika dia tidak bisa mengambil pohon penciptaan ini, Lu Xingchen pasti akan mendapat manfaat pada akhirnya. Pergilah ke neraka, anak Serigala. Tiba-tiba, teriakan dingin tiba-tiba terdengar di benak semua orang. Saat berikutnya. Sesosok, seperti hantu, bergegas keluar dari rumputan di seberang sungai dan langsung menuju ke Serigala bermata putih. Siapa lagi selain Ling Yunfei? Anak Serigala. Serigala bermata putih tertegun sejenak, lalu dia menjadi marah dan berteriak, Sialan, kamu mendekati kematian. Dia tiba-tiba berbalik dengan cahaya dingin di matanya. Hmm. Namun, ketika dia melihat wajah Ling Yunfei, tubuhnya tiba-tiba menegang dan matanya penuh keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Qin kecil, cepat, cepat, cepat. Coba lihat. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Apakah aku salah mengira kamu sebagai orang lain? Dia menatap Ling Yunfei dan menarik pakaian Qinfei yang dengan keras. Dia sedikit tidak koheren. Qinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Desir. Ling Yunfei bergegas mendekat dengan agresif, tetapi ketika dia mendarat di depan Serigala bermata putih, wajahnya penuh dengan senyuman. Dia membuka lengannya, dan sebelum orang yang tidak tahu berterima kasih itu bereaksi, dia memeluk orang yang tidak tahu berterima kasih itu dan berkata, anak Serigala, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Ini, ini, ini. Serigala bermata putih tergagap, benar-benar bingung. Qinfei yang tertawa diam-diam. Kamu tidak salah, dan kamu tidak sedang bermimpi. Dia adalah Ling Yunfei. Ini. Serigala bermata putih tercengang. Ketika sadar kembali, ia mendorong Ling Yunfei menjauh dengan paksa dan dengan hati-hati menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang kamu lihat? Apakah menurutmu aku menjadi lebih tampan setelah bertahun-tahun? Ling Yunfei menyentuh dagunya dengan tatapan narsis. Serigala bermata putih mengabaikannya dan menatap Qinfei yang, menggaruk kepalanya dan bertanya, mengapa kamu tidak terkejut sama sekali? Qinfei yang berkata, saya sudah mengetahuinya, tentu saja saya tidak terkejut. Kapan kamu tahu? Serigala bermata putih bertanya lagi. Qinfei yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Bajingan. Kamu sudah lama berbohong kepada kami. Mendengar ini, Serigala bermata putih tiba-tiba mengangkat cakarnya dan membantingnya ke dada Ling Yunfei. Ling Yunfei menutupi dadanya dan berkata dengan sedih, kamu terlalu kejam. Apakah kamu ingin membunuhku? Aku akan membunuhmu hari ini. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu segera berdiri dan menerkam ke arah Ling Yunfei, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Pada akhirnya, dia memeluk Ling Yunfei dan berkata dengan emosional, Saudaraku, selamat datang kembali. Saudaraku, terima kasih. Ling Yunfei berkata dengan suara tercekat. Kata, saudara, membuat matanya berkaca-kaca. Meski bertahun-tahun telah berlalu, perasaan semua orang terhadapnya masih sama, dan tidak ada perubahan sama sekali. Ada pepatah yang mengatakan waktu bisa mengubah segalanya, tapi tidak bisa mengubah persaudaraan. Seorang saudara untuk sehari, persahabatan seumur hidup. Saat ini, di bawah instruksi Kinfei Yang, Li Jian dan Zhou Zheng memanjat pohon dan memetik buah keberuntungan. Segera, keduanya turun dengan tas langit dan bumi dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kami benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Kinfei Yang mengambil tas langit bumi dan sangat gembira. Kaisar Buaya tiba-tiba berkata, awalnya ada 300 buah keberuntungan di sini. 300. Bagaimana dengan 10 lainnya? Jangan bilang kalau kamu memakannya sebagai buah lagi. Kata Kinfei Yang. Kaisar Buaya terkekeh, maknanya sudah jelas dengan sendirinya. Anda. Kinfei Yang melihatnya tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Li Jian dan Zhou Zheng juga terdiam. Zhou Zheng bertanya melalui telepati, momong-momong, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan dengan pohon keberuntungan? Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini dan membiarkan Lu Xingchen memanfaatkannya. Aku juga sedang memikirkan hal itu. Kinfei Yang mengerutkan kening. Biarkan aku menyimpannya untuk saat ini. Aku akan memberikannya padamu saat kita meninggalkan situs suci. Saat ini, Ling Yunfei melepaskan serigala bermata putih dan menatap Kinfei Yang. Anda. Kinfei Yang tercengang. Dia memandang Ling Yunfei dengan curiga dan bertanya, bagaimana kamu akan menyimpannya? Heh. Ling Yunfei menyeringai dan melambaikan tangannya dengan lembut. Sebuah kastil kuno berwarna hitam seukuran telapak tangan muncul. Hem. Kinfei Yang memandang kastil kuno itu dengan heran. Penampakan kastil kuno itu persis sama dengan yang ada di tangannya. Ini juga merupakan benda ilahi luar angkasa. Ling Yunfei berkata dengan bangga. Item ilahi luar angkasa. Mata Kinfei Yang bergetar. Dia berpikir, apakah ada dua kastil kuno? Tidak, tidak, tidak. Ling Yunfei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata melalui telepati, ini adalah tiruan dari kastil kuno di tanganmu. Imitasi. Kinfei Yang tercengang. Itu benar. Meskipun dalam beberapa aspek tidak sebagus kastil kuno-mu, ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada milikmu. Mari ku tunjukkan. Ling Yunfei melambaikan tangannya. Kinfei Yang dan yang lainnya segera merasakan kekuatan misterius menyelimuti mereka. Saat berikutnya, mereka muncul di tempat asing. Ini adalah hamparan tanah yang sangat luas, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Namun, tidak ada apapun di daratan kecuali gunung dan pepohonan. Itu sangat sunyi. Bagaimana itu? Ling Yunfei memandang mereka dengan bangga. Serigala bermata putih memandang Ling Yunfei dan bertanya, apakah kamu yakin itu Paman Yuan dan tiruannya? Tentu saja. Ling Yunfei mengangguk. Orang tua ini luar biasa. Dia bahkan bisa memurnikan benda ilahi luar angkasa. Serigala bermata putih terkagum-kagum. Li Jian, Zhou Zheng, Kaisar Buaya, dan Kaisar Kalajengking juga terkejut. Ling Yunfei berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan Paman Yuan jauh di luar imajinasi Anda. Ketika Qinfei yang dan orang yang tidak tahu berterima kasih mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Lihatlah sekeliling. Aku akan membawa pohon penciptaan. Ling Yunfei berkata dan menghilang. Serigala bermata putih mengamati ruang di depannya dan berkata, Qinzi kecil, menurutmu dari mana orang tua ini berasal? Siapa tahu? Qinfei yang mengangkat bahu. Saat kultivasinya menjadi lebih kuat, dia merasa tidak bisa melihat menembus Paman Yuan. Kaisar Buaya berkata, kakak Qin, kamu sudah menyebut nama Paman Yuan lebih dari sekali. Siapa dia bagimu? Keluarga. Kata Qinfei yang. Jadi begitu. Kaisar Buaya menganggup menyadari. Dengan anggota keluarga yang begitu menakutkan, tidak heran jika kemampuan orang ini begitu luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari aliran gunung di bawah. Semua orang melihat ke bawah dan melihat Lingyunfei membawa pohon penciptaan di sebuah lembah. Bukankah kamu mengatakan bahwa Sister Kingsu juga ada di sini? Di mana dia sekarang? Serigala bermata putih tiba-tiba bertanya. Qinfei yang berkata sambil tersenyum, dia sedang mandi di danau. Qin kecil, katakan sejujurnya, apakah ada percikan cinta yang muncul di antara kekasih lama saat mereka bertemu? Kata Serigala bermata putih sambil tersenyum sinis. Kaisar Buaya juga tertawa sinis, terlihat sangat menyedihkan. Wajah Qinfei yang menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Orang lain mungkin tidak tahu tentang hubunganku dengannya, tapi tahukah kamu? Itu karena aku tahu. Itu sebabnya aku mengatakan itu. Nak, jangan berpura-pura. Ini adalah berkahmu bisa menikahi saudari Kingsu kita. Serigala bermata putih mendengus. Pembuluh darah didahi Qinfei yang menonjol. Serigala bermata putih melambaikan cakarnya dan berkata, oke, oke, oke. Saya tidak akan mengatakannya lagi. Pokoknya, cepatlah. Cepat apa? Qinfei yang curiga. Wolfking memutar matanya dan berkata, omong kosong. Tentu saja, cepat cari istri dan melahirkan anak laki-laki gemuk agar aku bisa menikmati menjadi ayah baptis. Qinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kakak Qin, aku juga menginginkan anak baptisnya. Selama kamu melahirkan anak laki-laki gemuk, aku akan segera memberikan baju besi ini padanya sebagai hadiah. Percaya saya. Aku serius. Kaisar Buaya menepuk dadanya dan berkata, Serigala bermata putih tertegun dan menatap Kaisar Buaya dengan diam-diam. Buaya kecil, lumayan. Aku sadar aku mulai menyukaimu. Tunggu-tunggu. Kalian agak bias. Kenapa harus anak gendut? Bukankah seorang anak perempuan baik? Kaisar Buaya berkata dengan tidak senang. Seorang anak perempuan secara alami adalah yang terbaik. Dia akan menjadi biji mata kita di masa depan. Kata Serigala bermata putih. Ya ya ya. Kaisar Buaya mengangguk. Enyah. 1467. Dasar sekelompok idiot. Keduanya menggelengkan kepala. Tapi sekali lagi, jika Kinfe yang benar-benar melahirkan seorang anak, anak itu akan dicintai semua orang. Berapa banyak orang yang iri. Astaga. Saat keduanya sedang membayangkan sesuatu, Kinfe yang tiba-tiba berbalik untuk melihat mereka. Tuan muda, kami tidak mengatakan apapun. Keduanya gemetar. Mereka segera mundur beberapa langkah dan dengan hati-hati menghindari Kinfe yang. Sudah ku bilang, jangan belajar dari mereka. Saya tidak mengharapkan apa-apa lagi. Saya hanya berharap ada beberapa orang normal di sekitar saya. Kata Kinfe yang dengan wajah gelap. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukannya. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan mereka. Astaga. Ling Yunfe juga telah selesai menanam pohon penciptaan. Dia memandang Raja Serigala yang menyedihkan dan dua binatang lainnya, terbang ke langit, dan menatap Kinfe yang. Ini salahmu. Mereka juga mengkhawatirkanmu. Tidak dibutuhkan. Kata Kinfe yang dengan wajah gelap. Kamu benar-benar keras kepala. Ling Yunfe menggelengkan kepalanya, mendekati Kinfe yang, dan berbisik, sejujurnya, aku juga menginginkan anak baptisnya. Kinfe yang mengangkat tangannya dan menamparnya. Ling Yunfe tertawa dan mundur seperti kilat. Apa menurutmu aku bodoh seperti mereka bertiga? Lil Ling, siapa yang kamu sebut bodoh? Aku tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Wolf King dan dua binatang lainnya terbang di udara, menatap Ling Yunfe dengan marah. Eh. Ling Yunfe tercengang. Dia memandang Raja Buaya dan Raja Kalajengking. Bukankah kalian rival lama? Tidak ada teman abadi di dunia ini, dan tidak ada musuh abadi. Raja Kalajengking mendengus. Ya. Raja Buaya mengangguk. Ling Yunfe tercengang. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Kata orang, hati orang sulit ditebak. Sekarang, nampaknya hati binatang ini lebih sulit ditebak dibandingkan hati manusia. Kepala Kinfe yang membengkak saat dia melihat pria dan ketiga binatang itu. Dia berkata, Baiklah, Baiklah, keluar dari sini. Ling Yunfe melambaikan tangannya, dan semua orang segera muncul di dataran. Bagaimana dengan Lu Xingchen? Li Jian bertanya. Kinfe yang berkata, dia bersembunyi di benda dewa spasial, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan dia. Sayang sekali kami tidak bisa menghilangkan ancaman ini. Ling Yunfe menggelengkan kepalanya. Dia telah diracuni oleh kaisar ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Apa yang kalian semua khawatirkan? Kaisar Kalajengking berkata dengan nada menghina. Ling Yunfe tertawa mendengarnya. Adik, Lu Xingchen ini tidak sesederhana yang kamu kira. Kamu akan mengerti di masa depan. Serigala bermata putih menepuk kepala Skorpion King dengan penuh arti. Raja Kalajengking sedikit bingung. Jangan bicarakan itu lagi. Mandilah dan cari tahu rahasia apa yang tersembunyi di sumber air itu. Ling Yunfe berkata sambil matanya bersinar. Rombongan segera kembali ke tempat mereka datang dan berjalan menuju danau. Serigala bermata putih mengikuti di samping Ling Yunfe dan berbisik. Ling Yunfe kecil, Kamu bilang ada rahasia yang tersembunyi di sumber air. Apakah kamu punya bukti? Apakah aku perlu bukti? Lihatlah lingkungan situs dewa. Tandus, Tapi tempat ini adalah oasis. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Kata Ling Yunfe. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Ling Yunfe melirik Raja Kalajengking dan Raja Buaya dan berkata, Mereka mengesampingkan dendam mereka begitu cepat dan bekerja sama. Apakah Anda berada di baliknya? Apa maksudmu di balik itu? Apakah Anda tahu cara berbicara? Saya sedang membangun masyarakat yang harmonis, mengerti. Raja Serigala memutar matanya. Cek. Ling Yunfe mengangkat jari tengahnya dengan ekspresi jijik, Dan berkata pada dirinya sendiri, Tapi aku sedikit penasaran, bagaimana kamu melakukannya. Sederhana. Saya hanya akan memberitahu mereka satu hal. Jika mereka mengikuti saya di masa depan, Saya jamin mereka akan memiliki kehidupan yang baik. Serigala bermata putih berkata dengan bangga. Ah. Ling Yunfe tercengang. Berengsek. Sesederhana itu. Mungkinkah ini yang disebut pesona? Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Dia tidak menyadari bahwa anak Serigala ini memiliki pesona yang luar biasa. Tidak lama kemudian, Kelompok itu kembali ke danau sekali lagi. Saat ini, hari sudah larut malam. Danau itu sunyi. Kemana kamu pergi tadi? Tiba-tiba. Sebuah suara yang menyenangkan memasuki telinga semua orang. Kelompok itu tercengang. Mereka menoleh dan melihat Luo Qingzu dan wanita muda dari rumah Naga Phoenix, Serta Kunpeng dan Kaisar Semut berjalan keluar dari kegelapan. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix masih mengenakan kerudung. Namun sosoknya yang anggun, Rambut panjang basah, Kulit berkilau, Dan wangi badan yang samar dipenuhi dengan godaan yang fatal. Luo Qingzu sama sekali tidak kalah dengannya. Lumpur di tubuhnya dicuci bersih, Dan kulitnya seputih salju. Dia mengenakan gaun panjang seputih salju, Memamerkan sosok anggunnya. Matanya yang besar dan cerah seperti genangan air musim gugur, Bulu matanya yang panjang bergetar, Dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia seperti wanita dalam lukisan, Memberi orang kecantikan yang anggun dan halus. Saudari Qingzu, Ini benar-benar kamu. Serigala bermata putih dengan cepat mengecilkan tubuhnya Dan melompat ke pelukan Luo Qingzu, Menggesek dada Luo Qingzu dengan sekuat tenaga. Serigala Bajingan Luo Qingzu juga sangat gembira saat dia memeluk Serigala bermata putih. Berengsek! Di siang hari bolong, Di depan banyak orang, Kamu benar-benar berani memanfaatkan seorang gadis dengan begitu tidak bermoral. Sungguh binatang buas. Kaisar Kalajengking, Kaisar Buaya, Kaisar Semut, Dan Kaisar Laba-laba memandang ke arah Serigala bermata putih Yang sedang bergesekan dengan lengan Luo Qingzu dengan sekuat tenaga. N. Kaisar Kalajengking tiba-tiba menyadari kedua binatang itu. Kaisar Kalajengking. Kedua binatang itu juga melihat Kaisar Kalajengking. Tiga pasang mata, Enam bola mata, Saling menatap. Apa yang sedang terjadi? Kamu juga seorang tawanan. Kaisar Semut dan kedua binatang itu kembali sadar dan bertanya kepada Kaisar Kalajengking. Kaisar Kalajengking berkata, Saya bukan tawanan. Saya bersedia. Bagaimana dengan kalian? Apa yang sedang terjadi? Kami adalah tawanan, Tapi sekarang kami bersedia. Kaisar Semut dan kedua binatang itu tertawa. Haha! Saya tidak menyangka akan ada hari di mana kita akan bertarung berdampingan. Kaisar Kalajengking tertawa. Ya, Seperti pepatah lama, Dunia tidak dapat diprediksi. Kaisar Semut dan kedua binatang itu juga dipenuhi dengan emosi. Cek! Hanya tiga hal yang tidak berguna. Itu bisa diabaikan. Kaisar Kalajengking berkata dengan dingin. Kaisar Semut dan dua binatang lainnya saling melotot. Kamu tidak yakin? Ayo, Ayo, Ayo. Kalian bertiga datang kepadaku bersama-sama. Jika kalian bahkan bisa melukai sehelai rambutku pun, Aku akan menganggapnya sebagai kerugianku. Kaisar Kalajengking mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan arogan. Jangan terlalu sombong. Aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Ketiga binatang itu mendengus. Aku khawatir kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Kaisar Buaya tersenyum menghina. Mendesah. Kin Feiyang menghela nafas tanpa daya. Dia menoleh ke arah Nona Pavilion Naga Phoenix dan bertanya, Mengapa kalian ada di sini? Kami baru saja mendengar perkelahian di sana, Jadi kami akan memeriksanya. Apa yang terjadi di sana? Nona Pavilion Naga Phoenix bertanya. Itu Lu Xingchen. Kata Kin Feiyang. Nona Pavilion Naga Phoenix mengangkat alisnya dan berkata, Mengapa dia ada di lantai pertama? Saya juga bingung pada awalnya. Tetapi pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa Kekuatan aturan dalam keajaiban seharusnya hanya mengakui kultivasi. Tunggu. Bukankah ibumu memberitahumu tentang hal ini sebelumnya? Kata Kin Feiyang. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ibuku juga tidak mengetahuinya. Lu Xingchen ini ada di lantai pertama. Itu bukan hal yang baik bagi kita. Nona Pavilion Naga Phoenix merasa khawatir. Sebenarnya tidak apa-apa. Baru saja, dia menderita kerugian besar di tangan Serigala Bermata Putih dan Kaisar Kala Jengking. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah, Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Apa yang dia ingin aku lakukan untuknya? Kin Feiyang mengerutkan kening. Pada saat yang sama. Di dataran, Lu Xingchen muncul begitu saja. Saat ini. Kulitnya telah kembali normal. Esensi, energi, dan semangatnya telah mencapai puncaknya. Ini sudah cukup untuk menjelaskan. Dia telah menghilangkan racun Kaisar Kala Jengking. Begitu dia muncul, dia mengamati sekelilingnya. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, Dia melihat ke arah pohon keberuntungan dan seringai muncul di wajahnya. Kin Feiyang, oh Kin Feiyang. Kamu sudah lama mengembara. Tahukah kamu bahwa semakin tinggi kamu mendaki, Semakin sakit rasanya jatuh. Pohon keberuntungan. He he. Ini milikku. Kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan seperti hantu, Dia diam-diam terbang ke arah danau. Titik. Di tepi danau. Semua orang duduk bersama, mengobrol dan tertawa, dan suasananya harmonis. Waktu berlalu. Cakrawala mulai cerah. Kin Feiyang menarik kembali senyumannya, Berdiri dan memandang semua orang, dan berkata, Mari kita berhenti mengenang masa lalu, saatnya mulai berbisnis. Semua orang juga berdiri, ekspresi mereka menjadi serius. Kaisar Kala Jengking, Kaisar Semut, Kaisar Laba-laba, Kalian jaga sekeliling danau. Jika ada pergerakan, segera beritahu kami. Saya curiga Lu Xingchen mungkin belum pergi. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Pikir Kin Feiyang. Dipahami. Ketiga binatang itu mengangguk. Tubuh mereka dengan cepat menyusut hingga seukuran sebutir beras. Mereka menarik kembali auranya dan menghilang kerumputan seperti kilat. Kin Feiyang kemudian memandang Raja Serigala dan berkata, Kultifasimu saat ini tidak cukup. Jangan khawatir tentang dunia luar untuk saat ini. Pergi ke kastil dan berkultifasi. Itulah yang kuinginkan. Serigala bermata putih terkekeh. Sebenarnya, suasana hatinya tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Wanita muda dari rumah naga Phoenix, Li Jian, dan empat binatang Kaisar Kala Jengking adalah satu hal, tetapi Ling Yunfei dan Luo Qingzu telah mencapai Kaisar Perang Bintang Sembilan. Tentu saja. Itu membahagiakan mereka berdua dari lubuk hatinya, tapi di saat yang sama, mau tak mau dia merasa sedikit kecewa. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, pikiran Serigala bermata putih tidak dapat disembunyikan dari matanya. Dia diam-diam menghiburnya, jangan khawatir, dengan bakatmu, pada waktunya, kamu akan menjadi lebih kuat dari semua orang di sini. Serigala bermata putih terkejut dan menggoda, apakah itu termasuk kamu? Jika kamu bisa melampauiku, tentu itu hal yang bagus. Kin Feiyang tertawa diam-diam. Tidak tulus sama sekali. Serigala bermata putih dengan dingin mendengus. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, kenapa dia tidak mempercayainya. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Serigala bermata putih ke kastil. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke seberang danau, matanya berkedip-kedip. Ling Yunfei bertanya, Anda curiga ada tipuan yang tersembunyi di danau ini? Ya, danau itu terletak di tengah pegunungan ini. Ini seharusnya bukan suatu kebetulan. Kin Feiyang mengangguk. Bos Kin, saya sudah mencari tempat ini berkali-kali dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apakah Anda tidak terlalu banyak berpikir? Kaisar Buaya mengerutkan kening. Mungkin kamu melewatkan sesuatu. Kin Feiyang melihatnya dan berkata. Mustahil. Kaisar Buaya menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah ada sesuatu di bawah, kita harus turun dan mencarinya. Li Jian, Zhou Zheng, kalian pergi bersama. Ling Yunfei, King Zhu, kalian pergi bersama Kunpeng. Ruoxue, ikutlah dengan ku dan Kaisar Buaya. Hati-hati, jika kamu menghadapi bahaya, jangan menghadapinya sendirian. Hubungi bantuan tepat waktu. Ayo pergi. 1468. Danau itu sangat dalam. Namun air danau itu sebening cermin. Di bawah bimbingan Kaisar Buaya, Kin Feiyang dan nona muda rumah naga Phoenix terus tenggelam. Air danau yang sejuk membuat orang senang. Tidak lama kemudian, dua orang dan satu binatang tenggelam ke dasar danau. Di dasar danau, lumpur tebal menumpuk. Melihat sekeliling, tidak ada makhluk. Jika seseorang berada di sini sendirian, dia akan takut. Karena terlalu sepi. Begitu sunyi hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kin Feiyang mengamati sekeliling dan mengirimkan suaranya. Ayo mulai mencari. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mengangguk. Namun Kaisar Buaya ceroboh dalam perjalanannya. Waktu berlalu dengan lambat. Kaisar Buaya mulai tidak sabar. Ia memandang Kin Feiyang dan wanita muda dari rumah naga Phoenix dan berkata, Saudara-saudara, saya telah benar-benar mencari di bawah. Saya bahkan menggali tiga kaki ke dalam tanah. Saya berani menjamin dengan hidup saya bahwa tidak ada yang mencurigakan di sini. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak mau, kamu bisa naik dan menunggu kami. Oke, oke, oke. Aku akan menemanimu. Kaisar Buaya tidak berdaya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix tiba-tiba berkata, Buaya kecil, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa? Kaisar Buaya curiga. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, Dari mana asal air di danau ini? Omong kosong. Tentu saja terakumulasi saat hujan. Kata Kaisar Buaya. Wanita muda dari rumah naga Phoenix berkata, Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Apakah air di danau ini pernah mengering? Kaisar Buaya berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Wanita muda dari rumah naga Phoenix mengerutkan kening. Dia cukup terkejut. Apa yang salah? Kaisar Buaya memandangnya dengan bingung. Aku dengar dari Kaisar semut bahwa di sini jarang turun hujan, kan? Wanita muda dari rumah naga Phoenix tidak menjawab tetapi malah bertanya. Ya. Hujan biasa terjadi setiap beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun sekali. Kaisar Buaya mengangguk. Itu benar. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix, matanya bersinar. Apa yang benar? Adikku sayang, bisakah kamu menjelaskannya untuk selamanya? Kamu membuatku sangat tidak nyaman. Kaisar Buaya sedikit kesal. Wanita muda dari rumah naga Phoenix melihatnya sekilas dan tersenyum, hujan hanya turun sekali. Sekalipun suhu di sini bagus, akan ada tanda-tanda penguapan. Apa maksudmu? Kaisar Buaya masih belum mengerti. Kinfei yang mulai merenung. Jejak penguapan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang wanita muda dari rumah naga Phoenix dan Kaisar Buaya dan berkata, tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke pantai dan melihatnya. Tidak perlu melihatnya. Saya sudah mengamatinya. Di tepi danau, tidak ada jejak air lain selain air pada permukaan saat ini. Kata wanita muda dari rumah naga Phoenix. Maksud Anda? Kinfei yang bingung. Itu benar. Wanita muda dari pavilion naga Phoenix mengangguk. Tunggu. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang aku bisa mengerti? Jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Kaisar Buaya meraung. Mengapa dia terdengar seperti sedang berbicara dalam TKTQ? Wanita muda dari rumah Longfeng melirik Kaisar Buaya, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, jelaskan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melanjutkan pencariannya. Berbicara. Kaisar Buaya memandang Kinfei yang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata melalui telepati, dimanapun airnya berada, tidak peduli bagaimana cuacanya, akankah air itu menguap seiring berjalannya waktu. Ya, kata Kaisar Buaya. Setelah penguapan, apakah ketinggian air akan berkurang? Kinfei yang bertanya lagi. Itu benar. Kaisar Buaya mengangguk. Benarkah? Air di danau ini juga akan menguap, dan permukaan air juga akan berkurang. Setelah ketinggian air menurun, pasti akan ada sisa-sisa air yang tertinggal di tanah atau bebatuan di tepi pantai. Tapi Ruoxue baru saja mengatakan bahwa dia tidak menemukan jejak air lain di pantai. Apa artinya ini? Artinya air di sini belum menguap. Apakah fenomena ini masuk akal? Kinfei yang bertanya. Itu tidak masuk akal. Kaisar Buaya berkata tanpa berpikir. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia tercengang. Saya mengerti, saya mengerti. Maksudmu air di sini bukan air biasa. Sekalipun matahari bersinar, air itu tidak akan menguap. Apakah itu benar? Kaisar Buaya memandang mereka berdua. Wajah nona rumah Long Feng berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini tidak bisa diajar. Kinfei yang juga tidak berdaya. Apakah itu salah? Kaisar Buaya merasa curiga. Tentu saja itu salah. Sekarang kita berada di dalam air. Lihat air di sini dan air biasa. Apa bedanya? Kata Kinfei yang. Kaisar Buaya memandang sekeliling danau dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Omong kosong. Ini hanya air biasa. Apa yang bisa kamu temukan? Yang kami maksud adalah air di sini memang menguap. Tapi di saat yang sama, ada air yang mengalir ke danau. Dengan kata lain. Entah itu angin, hujan, atau hal lainnya, permukaan air di danau ini selalu sama. Dan inilah alasan mengapa kami mencarinya. Selama kita memahami hal ini, fenomena pegunungan ini secara alami akan terlihat jelas. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Kaisar Buaya akhirnya mengerti. Ia memandang mereka berdua dan berkata dengan sedih, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mengapa Anda membuat saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari tahu? Sangat merepotkan. Kinfei yang dan Nona saling memandang tanpa daya. Ini adalah contoh khas dari orang yang berotot dan tidak punya otak. Namun, meskipun mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, Kinfei yang tidak menemukan apapun di danau setelah seharian mencari dan bahkan menggali tiga kaki ke dalam tanah seperti yang dikatakan Kaisar Buaya. Tidak hanya Kinfei yang, Lingyunfei dan yang lainnya juga datang dengan tangan kosong. Waktu berlalu dan malam tiba. Semua orang kembali ke pantai satu demi satu dengan alis terkatuk rapat. Demikian pula, ada sepuluh matahari. Tempat lainnya kering dan pecah-pecah. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Hanya tempat ini yang penuh vitalitas. Jelas mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tempat ini. Namun dimanakah akar permasalahannya? Kinfei yang mendongak dan mengamati danau. Dia tampak agak kesal. Malam semakin gelap. Gumpalan angin sejuk bertiup kencang, membuat semua orang merasa nyaman. Namun kekhawatiran di hati setiap orang semakin tebal. Tiba-tiba, Kinfei yang sepertinya menyadari sesuatu. Tatapannya tertuju pada suatu tempat di sisi kanan danau dengan sedikit kecurigaan di matanya. Semua orang memperhatikan kelainan Kinfei yang dan menoleh juga. Sekilas memang tidak ada yang salah. Vegetasi yang subur menutupi segalanya. Namun setelah diperiksa lebih dekat, semua orang perlahan menyadari bahwa sepertinya ada celah di sana. Itu tampak seperti saluran sungai yang terhubung ke danau. Kaisar Buaya juga menoleh dan bertanya dengan curiga, apakah ada masalah? Apa itu? Kinfei yang bertanya. Itulah aliran sungai yang kita lihat di sekitar pohon penciptaan. Aliran ini tidak hanya melintasi seluruh dataran, tetapi juga seluruh pegunungan. Kata Kaisar Buaya. Melintasi seluruh pegunungan. Ketika Kinfei yang mendengar ini, tatapannya sedikit bergetar. Dia bertanya, dari manakah sumber aliran ini? Nona rumah naga Phoenix berkata, Feiyang, maksudmu aliran ini adalah akar masalahnya. Itu benar. Kinfei yang menganggup dan berkata, ikuti saya. Dengan itu, dia bergegas menuju sungai. Semua orang saling memandang dan segera mengikuti. Secepatnya, rombongan tiba di sungai. Kinfei yang melambaikan tangannya. Gulma dan semak di kedua sisi langsung berubah menjadi abu. Pemandangan sungai secara penuh segera muncul di depan mata semua orang. Kinfei yang mengamati permukaan air. Setelah beberapa lama, matanya bersinar dan dia berkata, amati permukaan air dengan cermat. Semua orang mengamati permukaan air. Permukaan air sangat tenang, tidak ada aliran sama sekali. Tapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadarinya. Air di sungai itu diam-diam menyatu menjadi danau. Dengan kata lain, air dari sungai itulah yang mengalir ke dalam danau secara terus-menerus sehingga menyebabkan permukaan air danau tetap pada garis. Mata nona rumah naga Phoenix berangsur-angsur bersinar. Dia bertanya, Buaya kecil, hanya ada satu pintu masuk ke sungai. Apakah terhubung ke danau? Ada satu lagi di sana. Kaisar Buaya menunjuk ke tepi seberang tempat mereka berdiri saat ini. Ayo pergi dan lihat. Kata Kinfei yang dibawah pimpinan Kaisar Buaya, kelompok itu dengan cepat sampai ke muara sungai. Mulut sungai juga tertutup rumput liar dan semak belukar. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, akan sulit menemukannya. Sama seperti sebelumnya, Kinfei yang melambaikan tangannya dan dengan cepat menyingkirkan rumput liar dan semak belukar. Dia dengan cermat mengamati permukaan air. Permukaan air di sini juga tenang dan tanpa ombak. Namun setelah diamati dengan cermat, mereka menemukan bahwa muara sungai juga mengalirkan air ke dalam danau. Ini tidak diragukan lagi membenarkan dugaan Kinfei yang biasanya aliran sungai seperti ini yang kedua ujungnya terhubung dengan danau akan mengalir masuk dan keluar secara bersamaan. Dengan kata lain, airnya bersirkulasi. Namun di sini, kedua muara sungai itu sama-sama mengalirkan air ke dalam danau. Itu berarti aliran tersebut memiliki sumber lain. Dan air di danau itu berasal dari sumber sungai. Kinfei yang menoleh untuk melihat Kaisar Buaya dan bertanya, apakah Anda memperhatikan detail ini sebelumnya? Tidak terlalu. Saya selalu mengira sungai dan danau itu bersirkulasi. Kaisar Buaya menggelengkan kepalanya. Ini adalah kecerobohanmu, tahu. Kata Kinfei yang. Kaisar Buaya tersenyum malu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, memandang semua orang, dan berkata, sekarang kita akan dibagi menjadi dua kelompok. Aku, Ruo Shuang, dan Kaisar Semut akan pergi bersama. Lingyunfei, Li Jian, kamu akan pergi bersama Kaisar Buaya. Kami akan mengikuti kedua muara sungai dan terus mencari. Ingat, jangan lewatkan detail apapun. Kita harus menemukan sumber alirannya. Saya punya firasat bahwa kita mungkin menemukan harta karun yang besar kali ini. Kinfei yang mengirimkan suaranya. Nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia membiarkan Kaisar Buaya dan Lingyunfei pergi bersama. Di satu sisi, Kaisar Buaya memiliki baju besi. Jika Lu Xingchen benar-benar bersembunyi di kegelapan dan ingin menyakiti mereka, mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan. Di sisi lain, Lingyunfei juga memiliki harta karun luar angkasa. Jika Kaisar Buaya tidak bisa mengalahkan Lu Xingchen, masih ada jalan keluar, yaitu memasuki harta karun luar angkasa. Ada pun timnya. Dengan kastil kuno, keselamatan semua orang bisa terjamin. Baiklah. Semua orang mengangguk. Kinfei yang menoleh dan menatap hutan di malam hari. Matanya berkilat dingin, dan dia berkata, kalau begitu ayo pergi. Langsung. Sekelompok orang terbagi menjadi dua kelompok, memotong duri dan dengan cepat menghilang ke pegunungan. Kalian silakan mencari, saya akan menunggu untuk mendapatkan manfaatnya. Tidak lama setelah Kinfei yang dan yang lainnya menghilang, Lu Xingchen keluar dari tempat gelap. Dia melirik kedua muara sungai dan bergumam pada dirinya sendiri. Langsung. 1469. Aliran sungai berkelok-kelok seperti naga panjang, melintasi seluruh bagian pegunungan. Saya akhirnya mengerti. Nona rumah naga Phoenix memandangi pegunungan dan tersenyum. Mengerti apa? Kinfei yang penasaran. Aliran ini setara dengan meridian pegunungan ini. Ini menyuburkan tanah ini, memungkinkan tanaman di tanah ini mempertahankan vitalitasnya. Kata nona rumah naga Phoenix. Itu juga yang kupikirkan. Kinfei yang mengangguk. Kaisar semut tiba-tiba berkata, Bos Kin, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Teruskan. Kata Kinfei yang. Kaisar semut berkata, jika memang ada harta karun di sumber aliran sungai, bagaimana kita harus membagikannya kepada begitu banyak dari kita? Kinfei yang tercengang. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Tentu saja. Kamu tidak perlu mempertimbangkan Li Jian dan kami. Pokoknya, kami sudah mengikutimu. Milikmu adalah milik kami. Tapi nona Ruoxue di sampingmu ini, serta Ling Yunfei dan Luo Qingsu, meskipun mereka memiliki hubungan yang baik denganmu, kamu tidak bisa membiarkan mereka bekerja tanpa bayaran. Kata Kaisar semut. Nona rumah naga Phoenix tercengang. Dia berbalik untuk melihat Kaisar semut dan tersenyum. Aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu sangat manis. Apakah begitu? Kalau begitu biarkan aku menggosoknya. Kaisar semut tersenyum. Gosok apa? Nona rumah naga Phoenix bingung. Namun dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Kaisar semut sangat tidak jujur dan menatap bagian tertentu dari tubuhnya. Bajingan, kamu sedang mencari pemukulan. Nona rumah naga Phoenix menjadi marah karena merasa terhina. Dia mengetuk kepala Kaisar semut, menyebabkannya menangis kesakitan. Melayanimu dengan benar. Kaisar laba-laba dan Kaisar kalajengking tampak sombong di sampingnya. Kaisar semut mendengus dingin, ini lebih baik dari kalian. Kalian memiliki hati yang mesum tetapi tidak punya nyali. Nona rumah naga Phoenix menatap ketiga binatang itu dan berkata dengan dingin, jika kamu berkata apa-apa lagi, aku akan melumpuhkanmu. Dia sebenarnya sedang diejek oleh beberapa binatang buas. Jika ini menyebar, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Ketiga binatang itu tersenyum malu dan segera menjadi patuh. Namun, kata-kata Kaisar semut mengingatkan Qin Fei yang dia benar-benar harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Jangan bicara tentang Ling Yunfei dan Luo Kingsu. Bagaimanapun, mereka berada di pihak yang sama. Namun, wanita muda dari rumah Long Feng adalah orang luar. Dalam perjalanannya, ia tak henti-hentinya memberikan nasihat dan saran. Apalagi dia sudah berkontribusi cukup banyak. Jika dia tidak membaginya dengannya, itu tidak benar. Wanita muda pavilion Naga Phoenix bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat sebelum tersenyum. Sebenarnya, kamu tidak perlu mempertimbangkanku. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Apa maksudnya? Aku tidak memasuki reruntuhan ilahi dengan harapan mendapatkan banyak harta karun. Aku hanya datang untuk melihat dunia dan mendapatkan pengalaman. Terlebih lagi, meskipun ada seni ilahi dan senjata ilahi di tingkat pertama, jumlahnya terbatas. Jauh lebih rendah dari lantai dua. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tersenyum. Maksudnya jelas. Ibu dan gurunya akan membantunya menemukan lebih banyak benda suci di tingkat kedua. Adapun barang-barang di lantai pertama, terserah dia untuk memutuskan apakah dia menginginkannya atau tidak. Qin Fei yang memaksakan senyum dan berkata, bagaimana saya bisa menerimanya? Saya baik-baik saja. Selama itu berguna bagimu, kamu dapat meminumnya tanpa khawatir. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tersenyum. Tapi mendengar ini, Qin Fei yang tidak senang sama sekali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Apa yang salah? Apakah kamu curiga aku punya motif tersembunyi? Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Tidak-tidak-tidak. Aku hanya tidak mengerti kenapa kalian berdua tiba-tiba begitu baik padaku. Aku tidak terbiasa sekarang. Kata Qin Fei yang. Kamu mengatakannya saat aku baik padamu, tapi kamu juga mengatakannya saat aku tidak baik padamu. Sungguh sok. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix memutar matanya ke arahnya. Qin Fei yang mengusap bagian belakang kepalanya, tersenyum canggung, dan mengangguk. Baiklah, aku tidak akan bersikap sok di masa depan. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meski keduanya sedang berbicara, langkah kaki mereka tidak pernah berhenti. Segera. Mereka sekali lagi sampai di dataran tempat pohon penciptaan berada. Tapi ini bukanlah sumber alirannya. Mereka mencari sampai ke bawah, meninggalkan dataran dan memasuki pegunungan. Waktu berlalu dengan tenang. Tengah malam. Keduanya mengikuti arus dan melangkah ke sebuah lembah. Bagian terluas lembah itu 5 sampai 6 meter, dan bagian tersempit hanya cukup untuk dilewati dua atau tiga orang. Itu seperti jalan yang berkelok-kelok. Di kedua sisinya, pegunungan terjal dan dipenuhi rumput liar dan semak belukar. Qin Fei yang dan wanita muda dari rumah Naga Phoenix mengarungi sungai dan maju berdampingan. Kaisar semut dan dua binatang lainnya tetap patuh di bahu Qin Fei yang. Kaisar laba-laba tiba-tiba berkata, Pernahkah Anda memperhatikan bahwa suhu di sini semakin rendah? Di lembah yang begitu dalam, suhu secara alami lebih rendah daripada di luar. Apa yang aneh darinya? Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Itu benar. Kaisar laba-laba berpikir sejenak dan mengangguk. Tidak lama kemudian, jalan di depan tiba-tiba menjadi sangat sempit. Lebarnya sekitar setengah meter, hanya cukup untuk dilewati satu orang. Dan air di sini semakin dalam. Tampaknya itu adalah daerah dataran rendah. Aku akan berjalan di depan. Qin Fei yang mengulurkan tangan dan menghentikan wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Dia berjalan di depan dan dengan waspada memperhatikan pergerakan di dalam air. Meskipun Kaisar Buaya pernah mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain di sini, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, si kecil ini cukup peduli pada orang lain. Dia mengikutinya dengan langkah ringan. Saat mereka berdua berjalan, air sungai memercik. Dan jalan sempit ini juga sangat panjang. Mereka berdua berjalan kurang dari satu jam, tapi mereka masih belum bisa melihat ujungnya. Pegunungan di kedua sisi semakin curam. Suhunya juga semakin rendah. Jika dilihat dari atas, tempat ini seperti garis langit. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua keluar dari jalan sempit. Dan pemandangan yang memasuki pandangan mereka menyebabkan mereka berdua agak tercengang. Ada sebuah kolam di depan mereka. Itu sangat besar. Diameternya sekitar 100 kaki. Bentuknya melingkar. Kolam itu masih berada di lembah. Dan di sisi lain, sama seperti ini, juga ada jalan sempit. Qin Fei yang berjalan ke darat, mengamati medan sebentar, dan berkata, ini seharusnya menjadi pedalaman lembah. Saat Qin Fei yang sedang mengamati medan, wanita muda dari rumah naga Phoenix sedang menatap ke arah kolam. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu saat dia melihat aliran sungai di kedua sisi kolam. Jejak keterkejutan muncul di matanya yang cerah saat dia berkata, ini adalah akhir dari arus. Hmm, Qin Fei yang terkejut dan dengan cepat mengamati permukaan air. Seperti yang diharapkan. Meski permukaan air tenang dan hampir tidak ada pergerakan air, namun rumputan layu dan daun-daun berguguran di permukaan air perlahan bergerak menuju aliran sungai di kedua ujungnya. Ini berarti bahwa airnya mengalir. Hanya saja sulit melihatnya dengan mata telanjang. Kami akhirnya menemukannya. Ketiga binatang itu memandangi kolam, mata mereka dipenuhi antisipasi. Menabrak. Tiba-tiba, suara ombak terdengar. Qin Fei yang dan yang lainnya menoleh, hanya untuk melihat Ling Yun Fei dan yang lainnya berjalan dari sisi lain lembah di bawah pimpinan Kaisar Buaya. Melihat Qin Fei yang dan dua lainnya, sekelompok orang juga mulai menyapa mereka dari jauh. Bagaimana, apakah kamu menemukan sesuatu? Sesaat kemudian, kelompok itu datang ke sisi Qin Fei yang dan bertanya. Itu dia. Qin Fei yang menunjuk ke kolam di depan mereka. Semua orang langsung gembira saat mereka melihat ke bawah ke kolam. Saya pernah ke sini sebelumnya. Kata Kaisar Buaya. Apakah hasilnya? Semua orang melihatnya. Kaisar Buaya menggelengkan kepalanya. Ling Yun Fei mengangkat alisnya dan berkata, Saya tidak percaya ini. Ayo turun dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat ke dalam kolam sambil memercihkan ombak. Kaisar Buaya, kalian tetap di luar. Qin Fei yang menginstruksikan Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya sambil mengikuti mereka ke dalam kolam. Ling Yun Fei, Luo Qing Su, wanita muda dari rumah naga Phoenix, dan Li Jian juga melompat ke kolam setelah Qin Fei yang kolam itu seperti sumur, lurus ke bawah, tak terduga. Kelompok tujuh dengan cepat tenggelam. Saat tenggelam, mereka juga memperhatikan dengan cermat dinding batu di sekitar kolam. Dinding batunya ditutupi lumut. Semakin dalam mereka pergi, semakin rendah suhu airnya. Sekitar seratus napas. Ketujuh orang itu akhirnya tenggelam ke dasar kolam. Namun, saat melihat sekeliling dan ke dasar kolam, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dasar kolam dipenuhi bongkahan batu, namun permukaannya sangat datar dengan beberapa tanaman air tumbuh di atasnya. Qin Fei yang menunduk dan merenung dengan tenang. Sumber alirannya setara dengan sumber air. Karena sumber airnya ada di sini, apapun yang terjadi, pasti ada air bawah tanah yang terus-menerus muncul dari dasar kolam. Karena hanya dengan cara inilah air di sini bisa terus mengalir ke danau. Memikirkan hal ini. Dia melirik ke dasar kolam lagi, lalu berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh batu di dasar kolam. Hmm. Pada saat itu, dia memperhatikan sebuah petunjuk. Di atas bebatuan tersebut, kecuali tumbuhan air, tidak banyak sedimen. Ini jelas tidak benar. Seseorang harus mengetahuinya. Biasanya tidak ada yang datang ke kolam ini. Dan kolam ini sangat dalam. Yang terpenting kolam ini sudah ada bertahun-tahun. Logikanya, seharusnya ada banyak sedimen di dasar kolam, seperti lumpur. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Ada air yang terus-menerus merembes dari dasar kolam, menyapu sebagian sedimen. Ada satu hal lagi. Ia merasa dasar kolam itu buatan manusia. Dengan kata lain, itu diaspal oleh manusia. Kalau tidak, bebatuan ini tidak akan bisa ditumpuk dengan rapi. Ayo, semuanya bantu. Mata Qin Fei Yang menjadi bersemangat. Apa yang salah? Semua orang memandangnya dengan heran. Qin Fei Yang diam-diam berkata, singkirkan batu-batu ini. Oke. Semua orang menganggup dan bekerja sama untuk secara paksa mengeluarkan batu-batu itu satu per satu. Namun tak lama kemudian mereka menemukan ada lapisan bebatuan di bawahnya. Melanjutkan. Kata Qin Fei Yang. Beranjak lapis demi lapis, rasanya seolah tiada akhir. Namun, sekelompok orang tampak bersemangat. Karena ketika lapisan batuan terus terkikis, mereka sudah dapat merasakan fluktuasi yang jelas. Fluktuasi ini merupakan fluktuasi air bawah tanah. Dan, suhu air juga turun dengan cepat. Ling Yun Fei berkata, apakah ada sungai bawah tanah di bawah? Seharusnya tidak demikian. Jika ada sungai bawah tanah, pergerakan air yang keluar tidak akan terlalu kecil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang dan yang lainnya menggali begitu dalam sehingga mereka tidak tahu seberapa dalam, tetapi mereka masih belum mencapai akhir. Namun suhu air telah turun hingga ekstrim. Semua orang merasa seolah-olah sedang berendam di gudang es, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi rasa dingin. Ini terlalu merepotkan. Minggir, dan aku akan langsung menerobosnya. Ling Yun Fei perlahan-lahan kehilangan kesabarannya dan berkata dengan marah. 1470. Nona Long Feng menganggup dan berkata, apa yang dikatakan Fei Yang masuk akal? Lagi pula, kita tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Lebih baik berhati-hati. Luo Qingzu melirik Nona Long Feng, lalu menatap Ling Yun Fei dan berkata, aku sudah berkali-kali memberitahumu untuk tidak terlalu cemas ketika sesuatu terjadi. Mengapa kamu tidak bisa berubah? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Apakah kalian semua perlu menyerangku bersama-sama? Wajah Ling Yun Fei dipenuhi dengan keluhan. Namun, namun, dia melirik Nona Long Feng dan Luo Qingzu dari sudut matanya. Pandangannya agak menarik. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, baiklah, baiklah, cepat gali. Sesaat lagi berlalu. Bebatuan di sekitar mereka hampir menumpuk hingga ke tepinya. Akhirnya, gumpalan cahaya putih keluar dari celah bebatuan. Kita telah mencapai akhir. Semua orang bersemangat. Kalian mundur dulu. Tempat ini mungkin kosong. Jangan injak. Aku akan melakukannya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Ling Yun Fei dan yang lainnya segera mundur ke samping. Qin Fei Yang dengan hati-hati mengangkat batu satu demi satu. Cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Tetapi, udara dingin itu pun menjadi semakin menakutkan. Air di sekitarnya sepertinya akan membeku. Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangan mereka. Suhu di sini bahkan lebih dingin daripada dunia es dan salju. Qin Fei Yang sedikit mengangkat alisnya. Mengapa kita tidak menguapkan air di sini dulu? Zhou Zheng menyarankan. Jangan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Untuk menguapkan air, seseorang perlu menggunakan battle key. Hal-hal yang ada di dasar danau masih belum diketahui. Bagaimana jika mereka dirusak oleh pertempuran key? Meskipun suhu air sangat rendah, itu bukanlah ancaman bagi kaisar pertempuran. Tidak perlu mengambil risiko. Qin Fei Yang terus memindahkan batunya. Ledakan. Tiba-tiba, batuan di bawah kakinya semuanya runtuh dalam sekejap, memperlihatkan lubang setinggi 3 hingga 4 meter. Qin Fei Yang juga jatuh. Ekspresi Ling Yun Fei dan yang lainnya berubah. Mereka buru-buru berlari ke pintu masuk gua dan melihat ke bawah. Mereka segera melihat sebuah ruangan batu. Itu benar. Itu adalah ruangan batu. Bentuknya persegi. Diameternya sekitar 10 meter. Ruangan batu itu juga terisi air. Pada saat ini, Qin Fei Yang sedang berdiri di ruangan batu, masih dalam keadaan terguncang. Apakah kamu baik-baik saja? Nona muda pavilion Long Feng bertanya dengan prihatin sambil menatap Qin Fei Yang. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mulai melihat sekeliling ruangan batu. Suhu air di sini bahkan lebih rendah lagi. Udara dingin seperti air pasang, mengalir deras ke tubuh Qin Fei Yang, menyebabkan anggota tubuhnya mati rasa dan kaku. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengarahkan pandangannya ke tengah ruangan batu. Tidak hanya Qin Fei Yang, Ling Yun Fei dan yang lainnya juga melompat turun satu demi satu. Melihat ke tengah ruangan batu, mata mereka dipenuhi keheranan. Di tengah ruangan batu, ada tiga kristal mengambang. Ketiga kristal ini berukuran sama, hanya sebesar kepalan tangan bayi. Mereka memiliki tepi dan sudut yang berbeda, seperti tiga kristal, berkilau dan tembus cahaya, diliputi cahaya kabur. Apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Jian bertanya dengan heran. Aku telah melihatnya. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Li Jian memandang Qin Fei Yang, dan menyadari bahwa Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya rat-rat, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Apa itu? Li Jian bertanya. Qin Fei Yang berkata, esensi air bunga matahari. Itu benar. Itu adalah esensi air bunga matahari. Harta karun yang terbentuk secara alami oleh langit dan bumi bahkan lebih langka daripada bulu burung phoenix dan tandukilin. Tapi aku tidak pernah menyangka akan ada mereka bertiga di sini. Kata Ling Yun Fei. Yang terpenting, ini adalah bahan yang digunakan untuk menyempurnakan lima elemen alam semestadan. Kata Qin Fei Yang. Lima elemen alam semestadan. Pil macam apa ini? Li Jian dan Zhou Zheng terkejut. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata, pil yang memungkinkan Raja Perang menerobos alam kecil dalam sekejap. Apa? Mata mereka bergetar. Seseorang harus mengetahuinya. Raja Perang bukanlah Raja Perang, melainkan seorang Kaisar Perang. Ada kesenjangan besar antara setiap wilayah kecil di Raja Perang. Bahkan lebih sulit lagi untuk menembus dunia kecil. Tentu saja. Membuka pintu potensi adalah soal lain. Namun, di dunia ini, berapa banyak orang yang mampu membuka pintu potensi? Pada dasarnya, ini adalah budidaya yang membumi. Oleh karena itu, di mata mereka, lima elemen alam semesta dan adalah pil ilahi. Bagi makhluk di dunia ini, terutama mereka yang sudah berhasil menembus Raja Perang namun belum melangkah menjadi Raja Perang Bintang Sembilan, itu adalah godaan yang fatal. Li Jian dan Zhou Zheng secara naluriah mengulurkan tangan untuk mengambil tiga esensi air bunga matahari. Jangan bergerak! Ekspresi Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei berubah saat mereka berteriak serempak. Apa yang salah? Keduanya gemetar dan segera menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, menurut Kitab Suci Pil, esensi air bunga matahari tidak dapat disentuh dengan tanganmu. Mengapa? Keduanya kaget dan bertanya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, setelah Anda menyentuhnya dengan tangan Anda, itu akan segera meleleh dan berubah menjadi genangan air, dan kemudian tidak ada nilainya lagi. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka segera menarik lengan mereka dan berteriak. Hampir saja. Li Jian berkata, lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak meleleh? Artefak batu giyok. Dan itu pasti batu giyok yang sempurna. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sebuah kotak giyok muncul. Di dunia fana, batu giyok apapun, asalkan asli, sudah cukup bagi sebuah keluarga untuk hidup lama. Batu giyok yang sempurna secara alami lebih berharga. Itu sudah cukup bagi sebuah keluarga untuk menjalani kehidupan tanpa beban selama sisa hidup mereka. Namun, untuk seorang siuzi, terutama yang memiliki budidaya Qin Fei Yang, nilai batu giyoknya tidak terlalu bagus. Demikian pula. Di mata para pembudidaya, batu giyok tidak begitu berharga. Misalnya, tas semesta Qin Fei Yang berisi artefak batu giyok yang tak terhitung jumlahnya, dan pada dasarnya semuanya adalah batu giyok yang berharga. Saat ini, kotak giyok yang dia keluarkan benar-benar berwarna hijau tua dan cerah. Tidak ada sedikitpun cacat yang ditemukan. Pergi. Qin Fei Yang menyerahkan kotak giyok itu kepada Li Jian. Li Jian mengangguk, meraih kotak giyok itu dan berjalan mendekat. Dia dengan hati-hati memasukkan tiga potong kuih water essence ke dalam kotak giyok, lalu menutup-tutupnya, menoleh ke Qin Fei Yang, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Terima kasih. Saat Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tiba-tiba terdengar tawa. Mengikuti dengan cermat. Sesosok muncul dari udara tipis, mengambil kotak giyok, dan dengan cepat mundur ke samping. N. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Mereka segera menoleh untuk melihat, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi suram. Orang yang tiba-tiba muncul ini, siapa lagi selain Lu Xingchen? Qin Fei Yang berkata dengan marah, mengapa kamu ada di sini? Saya jelas-jelas membiarkan kaisar buaya dan yang lainnya berjaga di luar. Lu Xingchen membuka kotak giyok, melihat ketiga keping kuih water essence, lalu menutup-tutupnya lagi, menatap Qin Fei Yang, dan tertawa, kamu terlalu naif, hanya dengan empat kentang goreng kecil ini, bagaimana mereka bisa menghentikanku? Ling Yun Fei berkata dengan suara yang dalam, tapi kami benar-benar tidak mendengar suara perkelahian di atas. Saya tidak bertengkar dengan mereka sama sekali. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu kalau aku ada di sini. Lu Xingchen tertawa. Bagaimana kamu melakukannya? Kata Qin Fei Yang. Ini sangat sederhana. Aku mengikutimu sepanjang jalan. Tetapi saya tidak masuk ke dalam lembah, melainkan ke atasnya. Saat aku melihatmu memasuki kolam dan tidak muncul dalam waktu lama, ku rasa kamu mungkin telah menemukan sesuatu. Jadi, aku menggunakan benda luar angkasa untuk menyelinap ke sini. Kata Lu Xingchen. Item luar angkasa milikmu bisa terbang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak. Tapi kamu juga tahu bahwa begitu seseorang memasuki benda ilahi luar angkasa, benda ilahi luar angkasa itu akan terlihat di luar. Dan karena kekuatan aturan di sini, artefak luar angkasa yang terbuka tidak dapat melayang di kehampaan dan akan mengambil inisiatif untuk tenggelam. Jadi, selama aku menemukan tempat yang tepat untuk melompat turun dari atas lembah dan memasuki artefak luar angkasa, artefak luar angkasa yang terbuka secara alami akan langsung tenggelam ke dalam kolam. Lu Xingchen tertawa. Luar biasa. Wajah Qin Fei Yang muram. Kamu menyanjungku, aku mempelajarinya darimu. Namun, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan menemukan tiga buah kuih water essence ini. Lu Xingchen tertawa. Apa menurutmu kamu bisa mengambil kuih water essence saat ada di tanganmu? Ling Yunfei tersenyum dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang segera mengepung Lu Xingchen tanpa sepatah katapun. Lu Xingchen melirik sekelompok orang, memandang Ling Yunfei dan Luo Qingzu, dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku belum pernah melihatmu dalam keadaan spiritual sebelumnya, aku pernah mendengar namamu. Apa yang ingin Anda katakan? Kata Ling Yunfei. Lu Xingchen bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu mengapa kamu tidak mati. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun yang singkat ini, budidayanya telah melampaui milik saya dan saudara Qin. Ini terlalu keterlaluan. Ling Yunfei berkata, aku akan memberitahumu saat kamu akan mati. Mati. Kamu tidak berpikir bahwa hanya karena aku jatuh ke tanganmu sekali. Kamu benar-benar bisa bersaing denganku, Lu Xingchen. Lu Xingchen mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh penghinaan. Apakah kamu bisa atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Lakukan. Ling Yunfei tiba-tiba berteriak dengan dingin. Kecuali Qinfei yang, aura semua orang meledak. Kolam itu langsung berubah menjadi abu. Seluruh lembah juga runtuh dan berguncang. Apa yang sedang terjadi? Kaisar buaya dan binatang buas lainnya terkejut. Di mataku, kamu bahkan tidak sebaik semut. Lu Xingchen melirik Ling Yunfei dan yang lainnya. Gumpalan kesadaran ilahi muncul, dan kekuatan ilahi bergulir ke segala arah. Gunung dan lembah di atasnya langsung runtuh. Kaisar buaya dan binatang lainnya langsung dikuburkan di bawah. Bajingan. Apa yang sedang terjadi? Keempat binatang itu meraung dan menampakkan wujud aslinya, aura ganas mereka meluap. Oh. Pada saat berikutnya, diiringi beberapa teriakan, Ling Yunfei dan yang lainnya terbang keluar dari tanah. Tapi mereka tidak terbang sendiri. Mereka diledakkan. Tubuh mereka berlumuran darah, dan wajah mereka pucat. Kaisar semut buru-buru melompat dan menangkap mereka dengan punggungnya. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu bisa terluka? Apa sebenarnya yang terjadi di bawah sana? Itu Lu Xingchen. Kesadaran ilahi yang sangat kuat. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka berenam merasa ngeri. Ketika kaisar buaya dan binatang lainnya dikuburkan, Lu Xingchen juga menyerang mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka terluka parah. Lu Xingchen. Mengapa dia ada di sini? Di mana bosnya? Kaisar semut berteriak. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, suara memekakan telinga terdengar dari tanah, dan tanah di depan mereka retak. Lu Xingchen bergegas dengan secercah kesadaran ilahi. Beraninya kamu muncul di hadapanku, kamu mendekati kematian. Kaisar kalajengking mengangkat ekornya yang besar dan mengeluarkan racun dalam jumlah besar, mengalir menuju Lu Xingchen seperti air terjun. Kau lah yang mencari kematian. Saat kita berada di dataran, sepertinya aku mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku.